Setelah menerima perintah tersebut, keempat burung tersebut segera melepaskan diri dari kepungan dan terbang ke angkasa. Penindasan terhadap 17 elf dan 13 binatang aneh tidak jauh berbeda dengan penindasan 17 elf dan 9 binatang aneh. Ini karena sebagian besar energi sebenarnya terpakai selama proses penekanan. Lagi pula, untuk menekan mantel merah dan raja beruang hitam, mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka, namun mereka tidak berani mendekat. Jari-jari pengepungan lebih dari 10 ribu kaki, dan dalam jarak 3 ribu kaki, penindasan energi sangat serius. Ini juga merupakan kerugian dari bekerja sama, jadi meskipun jumlah burung lebih sedikit, tidak akan ada bedanya. Keempat burung itu mengepakan sayapnya dan terbang hingga ketinggian lebih dari 80 ribu kaki. Mereka terbang ke tengah pengepungan dan menatap singa api merah dan beruang hitam. Karena tekanan energinya sangat kuat, sebenarnya terdapat lapisan energi yang sangat kuat di atas mantel merah dan raja beruang hitam. Jika mereka ingin menyerang, mereka harus menghilangkan lapisan energi ini. Ini berarti semua binatang aneh harus menurunkan targetnya, atau bahkan melemahkan kekuatan penindasannya. Dengan penindasan yang begitu besar dan kekuatan gabungan dari begitu banyak elf dan binatang aneh, mustahil untuk seakurat yang dibayangkan. Burung-burung itu sudah berada di posisinya dan selesai mengumpulkan tenaga. Kekuatan petir yang mengerikan menutupi tubuh burung-burung itu, dan selama mereka mengusirnya, petir itu akan jatuh dari langit dan menghantam mantel merah dan raja beruang hitam. Semua elf dan binatang aneh melihat ini dan segera mengurangi ketinggian penindasan, menjaganya agar kedua binatang aneh itu tidak bisa bergerak. Segera, mantel merah dan raja beruang hitam merasakan tekanan di sekitar mereka berkurang banyak, dan ketebalan lapisan energi di atas mereka jelas berkurang. Mereka baru saja mendengar teriakan Perdana Menteri, jadi tentu saja mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kejauhan, Luan dan Yang Meiren kembali gugup. Mantel merah dan raja beruang hitam mungkin mampu menahan satu serangan dari keempat burung tersebut, namun setelah beberapa serangan, mereka mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih lagi, penindasan di sekitar mereka mempengaruhi sebagian besar kekuatan mereka, sehingga mereka tidak dapat melawan sama sekali. Apa yang harus mereka lakukan? Mata Luan menjadi dingin, dan matanya kembali memerah. Dia harus menyerang para elf dan binatang aneh ini. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah penindasan 26 elf dan binatang aneh, mantel merah bergerak. Setelah kekuatan penekan berkurang dan penekanan energi di atas kepalanya sangat berkurang, seluruh tubuh Red Yi meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Keempat anggota tubuhnya tiba-tiba melompat, dan tubuhnya yang besar dan lincah benar-benar dengan kuat menembus penghalang energi di atasnya. Dia langsung melompat sejauh 40 ribu kaki ke udara dan bergegas menuju burung terbang di langit. Mengaum. Raungan marah suku singa api menyebar ke seluruh gurun. Aura seorang raja memekakan telinga semua roh dan binatang aneh, dan tubuh mereka bergetar hebat. Keempat burung di langit sangat ketakutan. Mereka dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang ke tempat yang lebih tinggi ke segala arah, menyebar. Pada saat yang sama, untuk mencegah diri mereka diserang, mereka mengambil inisiatif menyerang. Saat mereka mengepakkan sayap, mereka mengirimkan petir yang menakutkan ke Red Spectre. Setelah menerobos penindasan, api di sekitar tubuh besar Red Coat menyala terang. Kekuatan lompatannya yang mengerikan, ditambah dengan kekuatan terbangnya, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan burung-burung ini. Ledakan Empat sambaran petir yang kuat menyambar api mantel merah dan mengenai tubuhnya. Segera, luka berdarah besar muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Namun, hal itu tidak berhenti. Naluri alami klan singa api membuatnya bergegas maju dengan gila-gilaan. Sebelum keempat burung itu berpencar, ia langsung melesat ke tengah keempat burung itu. Mengaum Raungan lain terdengar, dan kali ini, bukan hanya raungan, tapi juga nyala api. Dengan mantel merah sebagai pusatnya, nyala api yang mengerikan itu langsung meledak di udara, membentuk bola api merah besar dengan diameter lebih dari 6.000 kaki. Ia langsung menelan keempat burung itu. Suhu yang sangat panas, ditambah dengan tekanan dan dampak ledakan api, sangat membatasi pergerakan keempat burung. Hal ini dilakukan dengan syarat burung tersebut memiliki atribut petir dan memiliki ketahanan tertentu terhadap api. Jika tidak, hasilnya akan lebih buruk lagi. Meski begitu, mereka ditakdirkan untuk menderita. Di dalam bola api merah besar, itu adalah dunia mantel merah. Si mantel merah, yang bergegas ke tengah keempat burung itu, menyerang burung di sebelah kiri terlebih dahulu. Sebagian besar burung tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, belum lagi ras seperti ras singa api. Begitu mereka mendekat, itu akan menjadi pukulan telak. Dihadapkan pada cakar mantel merah, burung-burung itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Serangan balik burung-burung itu hanya lelucon di bawah kekuasaan mantel merah. Kepakan sayap burung itu bertabrakan dengan cakar depan si mantel merah, tapi hal itu tidak memberikan tekanan sama sekali pada si mantel merah. Kedua cakar depannya mencengkeram dada burung itu, dan cakar ganas itu menusuk tubuh burung itu, lalu mencabik-cabiknya dengan keras. Kicauan Jeritan yang sangat tragis bergema di langit, dan bahkan langit dan bumi pun bergetar. Di tengah jeritan yang mengerikan itu, perut burung itu terkoyak, dan tubuhnya hampir terbelah dua. Kekuatan petir di tubuhnya runtuh dan menghilang, dan mati di tempat. Tiga burung lainnya ketakutan saat melihat pemandangan ini dari jarak dekat. Mereka ingin memanfaatkan waktu ketika rekan mereka terbunuh dan mengepakkan sayapnya dengan liar untuk melarikan diri. Dua burung berhasil, namun salah satunya kurang beruntung dan dipilih oleh si jas merah. Meski anggota badan mantel merah tidak bisa menyerang, ekornya masih bisa menyerang. Saat ia membunuh burung-burung itu, ia menyapu ekornya dan meraih salah satu cakar burung itu, dengan paksa menarik burung itu ke depannya. Sayap burung itu terus mengepak, seperti burung kecil yang ditangkap pemburu. Di bawah tubuh mantel merah yang besar dan kuat, tubuh burung itu tampak sangat lemah dan ringkih, dan perjuangannya untuk melawan sangatlah menyedihkan dan tidak berdaya. Namun, naluri pemburu mantel merah tidak menunjukkan belas kasihan. Cakarnya mencengkram sayap burung itu dan menembusnya. Ia menarik tubuh burung itu ke depan dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit leher panjang burung itu. Bang! Darah segar keluar seperti hujan darah yang jatuh dari langit. Tulang leher burung itu patah seluruhnya, dan leher panjangnya hampir tergigit. Seluruh tubuhnya langsung kehilangan kekuatannya dan lemas. Keganasan binatang buas itu membuat kekuatan si jas merah meledak. Kepala, leher, dan bahunya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan ia benar-benar menggigit kepala burung itu. Mengaum! Mantel merah di langit meraum lagi, dan bola api setinggi 6.000 kaki itu meledak, menghantam dua burung yang baru saja melarikan diri. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang jauh. Kekuatan mantel merah benar-benar berada di puncak level ke-8, dan hanya selangkah lagi dari level ke-9. Kedua burung itu, satu di tengah-tengah level ke-8 dan yang lainnya di akhir level ke-8, bukanlah tandingan si mantel merah. Bahkan ledakannya telah melukai kedua burung itu dengan parah, dan kekuatan mereka telah berkurang drastis. Satu serangan hampir memusnahkan tim dalam suatu perlombaan. Hal ini membuat semua elf dan binatang aneh yang hadir sangat ketakutan. Mereka menyaksikan tragedi di langit dengan mata kepala sendiri. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani percaya bahwa ada singa sekuat itu di dunia. Bukan karena ras singa tidak ada di delapan benua kuno, dan bukan karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ras singa terkuat yang pernah mereka lihat memiliki level yang sama dengan badak gunung berat. Kebanyakan dari mereka bahkan lebih lemah dari badak gunung berat. Apa itu singa api di langit? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mengapa kekuatannya sangat kuat? Bukan hanya singa api ini, tapi juga beruang hitam yang tertekan oleh tekanan berat. Kekuatan beruang hitam jelas lebih lemah di depan mereka, tetapi ia masih berhasil membunuh tiga binatang aneh dan melukai dua di antaranya. Mereka belum pernah melihat beruang seperti ini sebelumnya. Mengaum. Mantel merah di langit meraung lagi, dan aura rajanya menyebar ke seluruh gurun, menyebabkan semua makhluk di gurun gemetar. Ia melihat ke bawah ke-26 binatang aneh di bawah, dan meskipun ada banyak luka di tubuhnya, ia tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, ia turun dan bergegas ke suatu arah. Melihat singa api yang menakutkan bergegas mendekat, semua elf dan binatang aneh di arah itu ketakutan. Melihat keadaan menyedihkan keempat burung itu dengan mata kepala sendiri, mereka tidak berani melawan singa api secara langsung. Mereka segera mundur dan berpencar. Seolah-olah mereka bukanlah pemburu yang dikelilingi oleh singa api, melainkan mangsa yang diserbu oleh singa api. Segera, semua elf dan binatang aneh di arah itu memilih untuk menjauh, dan menjauh berarti kekuatan penindasan akan melemah, dan celah besar akan muncul. Ada sebuah cacat. Raja beruang hitam yang tertindas di tengah telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ia mampu menyadari kekurangan terkecil sekalipun, apalagi yang begitu jelas. Singa api terus mengaum dan mencuri prestisenya sekarang, dan ini membuatnya sangat tidak bahagia. Itu adalah penguasa negeri ini, bagaimana bisa ia dikalahkan oleh ras singa api. Segera, Heaven Suppression Fortress di sekitarnya menghilang, dan Raja Beruang Hitam segera bergegas menuju celah, mengaum dengan marah. Raungannya begitu keras hingga seolah-olah memecahkan bumi, dan seekor binatang sungguhan dilepaskan dari kandangnya. 2152 10.000 Gurun, Medan Perang Lainnya Dong Huasun dan Cheng Ping sudah bertemu. Mereka adalah bagian dari lima tim di dekat utara. Kini, tiga dari lima tim sudah ditangani. Masih ada dua tim lagi yang harus diurus. Mereka telah mengikuti rencana tersebut sepenuhnya, dan itu bahkan lebih lancar dari yang direncanakan. Lagipula, mereka tidak menyangka para elf begitu lemah. Ras yang dulunya kuat tampaknya telah menurun drastis setelah kehilangan mahkota elf. Mereka perlu dihidupkan kembali. Jika tidak, bahkan jika mereka bergabung dengan Ice Fire Alliance, mereka tidak akan mampu membentuk kekuatan yang kuat. Dong Huasun menarik napas dalam-dalam. Penerbangan yang jauh membuatnya lelah, jadi dia terengah-engah dan berkata, saya ingin tahu bagaimana keadaan pemimpin aliansi. Menurut rencana, seharusnya tidak ada masalah. Cheng Ping berkata, segalanya berjalan lancar bagi kami, apalagi pemimpin aliansi. Ditambah lagi, Mantel Merah dan Nyonya Lu ada di sana. Bahkan jika ada lebih banyak elf, mereka seharusnya bisa menahan mereka. Itu benar, kata Dong Huasun. Biarpun ada 17 elf lebih dari yang diharapkan, dengan kekuatan keempat orang itu, kecil kemungkinannya akan ada masalah. Dia berkata, kalau begitu, ayo kita percepat dan dukung mereka. Oke, Cheng Ping mengangguk. Kesembilan orang itu segera berangkat dan terbang menuju selatan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di medan perang inti, pertempuran masih berlangsung. Itu benar. Jika hanya ada 17 elf, Luan dan Yang Meiren akan mengikuti rencana awal dan bekerja sama dengan Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam untuk membunuh mereka semua. Bagaimanapun, kekuatan para elf sangat berkurang di Gurun. Redcoat dan Yang Meiren adalah yang terbaik di dunia yang sama. Luan punya banyak trik. Bukan tidak mungkin dia membunuh 17 elf. Tapi ketika 16 binatang aneh muncul, segalanya berubah. Situasi ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Di antara 16 binatang aneh, ada 6 binatang aneh peringkat 8 tahap akhir. Mereka sangat kuat, jadi Luan dan Yang Meiren tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena mereka takut, tapi mereka khawatir Cheng Wang akan lari kembali ke para elf dan membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Namun, situasinya berubah dengan cepat. Luan dan Yang Meiren menyaksikan pertarungan Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam. Pola pikir dan keputusan mereka juga berubah. Di bawah serangan Redcoat, 2 burung mati, dan 2 burung terluka parah. Mereka hampir kehilangan kemampuan bertarung. Di bawah serangan Raja Beruang Hitam, 2 serigala darah bersurai dan 1 buaya gigi tulang mati. 2 serigala darah bersurai dan 2 aligator gigi tulang terluka, namun mereka masih bisa bertarung. Dengan cara ini, sudah ada total 7 monster yang tidak mampu bertarung, dan jumlah musuh berkurang dari 33 menjadi 26. Tidak peduli seberapa kuat Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam, luka di tubuh mereka akan bertambah saat mereka dikepung. Selain itu, mereka pada akhirnya akan mati karena kelelahan. Menurut rencana, bala bantuan tercepat pun akan membutuhkan waktu lama untuk tiba. Pertempuran tidak berhenti. Berdasarkan cedera dan kelelahan yang dialami oleh Hantu Merah dan Raja Beruang Hitam, akan sulit bagi mereka untuk bertahan sampai bala bantuan tiba. Mata Luan menyipit saat dia berkata kepada Yang Meiren, besiaplah untuk menyerang. Tubuh si cantik yang sedikit gemetar. Dia memandang tuannya dan sedikit mengangguk. Tangkap biang keladinya dulu. Luan memandang Cheng Wang yang tidak jauh darinya. Dia sengaja menjaga jarak dari Cheng Wang untuk mencegahnya melarikan diri. Dia berkata, tangkap Cheng Wang dan gunakan nyawanya untuk mengancam semua elf yang hadir agar berhenti. Aku akan membantu Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam. Si cantik yang mengangguk lagi dan berkata, oke. Ingat, hati-hati. Jangan sampai terluka. Luan memandang istrinya dan mengingatkannya dengan serius, Cheng Wang ini sangat licik. Dia mungkin memiliki kekuatan khusus. Begitu kamu menangkapnya, pukul dia sampai dia setengah mati. Jangan menunjukkan belas kasihan. Apapun yang terjadi, Anda harus memprioritaskan pertahanan diri. Jangan memaksakan diri. Melihat Luan mengkhawatirkannya, senyuman muncul di wajah dingin si cantik yang... Dia berkata, ya, guru. Ayo lakukan, kata Luan. Segera, sosok Luan dan si cantik yang melintas dan menghilang di tempat. Mereka terbang ke arah yang berbeda. Si cantik yang mendekati Cheng Wang dengan kecepatan sedang dan dirasakan oleh Cheng Wang. Cheng Wang telah memperhatikan Luan dan si cantik yang... Dia telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Saat dia melihat keduanya tiba-tiba menyerang, jantungnya bergetar. Namun, ketika dia menyadari bahwa keduanya telah berpisah dan Luan sedang terbang menuju medan perang, kewaspadaannya menurun drastis. Dia memiliki pikiran orang normal. Situasinya tampak sangat intuitif. Luan membantu menaklukkan binatang buas agar istrinya bisa datang ke sisinya untuk berlindung. Cheng Wang tergoda oleh kecantikan dingin seperti Nyonya Lu. Dia tidak bisa meminta lebih banyak kesempatan untuk menyendiri dengan kecantikan seperti itu. Melihat kecantikan yang semakin dekat, hati Cheng Wang meledak dengan kegembiraan. Dia tidak bisa berhenti tersenyum dalam pertarungan yang menegangkan dan sulit tersebut. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang yang mendekatinya bukan hanya kecantikan yang tiada taraf, tetapi juga niat membunuh. Melihat mata Cheng Wang, aura kecantikan yang menjadi lebih dingin. Dia bahkan ingin membunuhnya secara langsung. Suara mendesing. Jarak antara mereka kurang dari 2000 kaki. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka telah diperpendek menjadi hanya 100 kaki. Saat ini, tubuh Cheng Wang tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba terbangun dari fantasinya dan gemetar hebat. Alasannya sederhana, dia bisa merasakan aura menakutkan terpancar dari tubuh wanita ini saat dia mengumpulkan kekuatan. Aura ini hampir mencekiknya dan membuat kulit kepalanya tergelitik. Jika wanita ini ingin mencari perlindungan darinya, dia tidak akan mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Dia jelas akan menyerangnya. Apa yang tidak dia duga adalah aura wanita ini jauh lebih kuat daripada auranya. Dia tidak membutuhkan perlindungannya sama sekali. Membuat keputusan cepat, pangeran Cheng membuat pilihan yang paling tepat, yaitu melarikan diri. Dia tidak perlu bertengkar dengan wanita ini. Selama dia bisa melarikan diri, mereka akan memiliki seseorang untuk menjaganya karena mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Idenya bagus dan pilihannya tepat. Namun masalah terbesarnya adalah, sudah terlambat. Saat Cheng Wang hendak berlari, jarak antara mereka kurang dari 500 kaki. Selanjutnya, Cheng Wang baru saja mulai berlari. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kecepatan si cantik yang Belum lagi 500 kaki, bahkan 5000 kaki berada dalam jangkauan serangan si cantik yang Si cantik yang langsung bergerak. Dia yang telah mengumpulkan kekuatannya bersinar terang dalam cahaya ungu. Rantai ungu memanfaatkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melesat dan menempuh jarak seribu kaki dalam sekejap. Benteng penekan surga Si cantik yang berteriak dan dalam sekejap, rantai ungu memanfaatkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengencang dan membentuk sebuah kubus dengan panjang seribu kaki. Ini benar-benar berbeda dari Heaven Suppressing Fortress yang panjangnya lebih dari 2000 kaki. Kekuatannya lebih terkonsentrasi dan rantai ungu memanfaatkan jiwa ditumpuk bersama untuk membentuk ruang yang sepenuhnya tertutup. Bahkan tidak ada satupun sinar matahari yang bisa memasuki ruangan itu. Ketebalan rantai ungu memanfaatkan jiwa saja lebih dari 500 kaki. Di dalam Heaven Suppressing Fortress, ada banyak cahaya ungu dan kekuatan penekan. Di bawah kekuatan penekan yang begitu menakutkan, darah cengwang mendidih dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya. Benteng penekan surga tidak hanya menekan tubuh fisik, tetapi juga menekan kekuatan garis keturunan. Heaven Suppressing Fortress setinggi 100 kaki juga menyelimuti Yang Meiren. Pangeran ceng yang terluka tidak bisa lepas dari kejaran Yang Meiren di ruang sempit seperti itu. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri sebelum Yang Meiren menyusulnya. Benteng penekan surga juga menekan tubuh si cantik yang, namun jauh lebih lemah dibandingkan tubuh cengwang. Selain itu, itu tidak menekan garis keturunan sama sekali. Bagaimanapun juga, garis keturunan adalah kekuatannya. Dengan itu, kekuatan cengwang semakin lemah. Menghadapi pukulan si cantik yang, dia bahkan tidak bisa menahannya dengan tangannya. Demi keamanan, si cantik yang telah menutupi dirinya dengan lapisan baju besi, tidak memberi kesempatan pada cengwang untuk menyerang. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, si cantik yang mendarat dengan keras di wajah cengwang dan membuatnya terbang menjauh. Bang! Tubuh cengwang menabrak rantai ungu memanfaatkan jiwa dan suara keras terdengar. Saat kebisingan menyebar, lebih banyak elf dan binatang berbalik dan melihat ke belakang. Di saat yang sama, sudah ada enam elf yang terbang menuju sangkar ungu dengan kecepatan penuh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana si cantik yang menyerang dan menjebak cengwang. Meskipun ini jauh di luar dugaan mereka, sebagai pembantu kepercayaannya, mereka bereaksi dengan cepat dan bereaksi tepat waktu. Menurut pendapat mereka, selama cengwang bisa bertahan sebentar, mereka pasti bisa membuka kandang dan menyelamatkannya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa mereka sepenuhnya salah. Cengwang mereka bahkan tidak bisa menahan nafas, apalagi beberapa saat. Ledakan. Tiba-tiba, Heaven Suppressing Fortress meledak dan meledak ke arah enam elf. Melihat ini, enam elf dengan cepat bertahan dan menghindar, tetapi dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, reaksi mereka juga sangat lambat. Bang! Darah muncrat dari mulut ke enam elf dan tubuh mereka terlempar. Mereka jelas menderita luka dalam yang parah, namun mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuh mereka dan melihat jauh. Di kejauhan, cengwang mereka seperti anjing mati, terikat oleh rantai ungu dan tidak bisa bergerak sama sekali. 2.153 Perubahan mendadak menyebabkan seluruh medan perang berhenti. Bahkan para elf dan binatang buas yang bertarung di kejauhan berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah si cantik yang... Mungkin beberapa elf atau binatang tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi teman mereka segera menyadarinya. Para elf dan binatang berhenti berkelahi, dan mantel merah dan raja beruang hitam, yang dikepung, bisa mengambil nafas. Mantel merah memiliki beberapa luka lagi di tubuhnya, dan kondisi raja beruang hitam bahkan lebih buruk. Tubuhnya berlumuran darah, hampir membasahi tombak hitamnya. Meski begitu, Red Coat dan Black Bear King tidak kehilangan momentumnya, seolah-olah bukan mereka yang terluka. Ada juga pil untuk binatang buas. Luan tidak tahu cara memperbaikinya, tetapi aliansi dewa pengobatan yang dipimpin oleh Huang Nong dan Sun Zong tahu cara memperbaikinya. Mereka telah memberikan beberapa di antaranya kepada mantel merah dan raja beruang hitam. Keduanya dengan cepat mengeluarkannya dan memakannya. Segera, garis keturunan mereka yang kacau ditekan, dan rasa sakit di tubuh mereka berkurang. Mantel merah dan raja beruang hitam melihat situasi di kejauhan, dan si cantik yang mulai bergerak. Semakin banyak elf yang mendekati Yang Meiren, mereka tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Salah satu elf segera berteriak pada si cantik yang, lepaskan raja kami. Berangkat, kalau tidak, para elf akan menjadi musuh bebuyutanmu. Raungan terdengar satu demi satu, menyebabkan alis dingin si cantik yang sedikit berkerut. Bukan karena dia takut dengan para elf ini, tapi dia merasa para elf ini sangat berisik, dan ada yang salah dengan otak mereka. Jika dia takut, apakah dia akan tetap menyerang? Selagi para elf mengaum, mereka juga mencari-cari sosok Lu'an, kalau-kalau ada perubahan lain. Namun yang mengejutkan adalah mereka tidak menemukan sosok Lu'an sama sekali. Bukan hanya penglihatan mereka, bahkan indra mereka pun sama. Di mana dia? Orang hidup yang tidak menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri, menghilang begitu saja di siang hari bolong. Salah satu elf segera menoleh untuk melihat Serigala Darah Bersurai dan bertanya dengan cepat, bisakah kamu mencium bau manusia lain? Serigala Darah Bersurai mengendus keras dan berkata kepada para elf, hanya sisa aroma yang tersisa, orang itu sudah tidak ada lagi. Suara manet Blutwolf sangat keras, dan semua elf dan bis mendengarnya dengan jelas. Bahkan Serigala Darah Bersurai berkata demikian, mereka harus menerima kenyataan ini. Tampaknya manusia ini menggunakan suatu metode khusus untuk tiba-tiba melarikan diri, hanya menyisakan seorang wanita di sini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Peri itu membuka mulutnya lagi dan berteriak pada si cantik yang, lepaskan pangeran Cheng dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Apakah begitu? Kecantikan yang membuka mulutnya, suaranya sangat dingin dan matanya penuh penghinaan. Rantai ungu pemandu jiwa yang mengikat pangeran Cheng tiba-tiba mengencang, dan suara retakan tulang terdengar jelas oleh semua elf dan binatang. Ah! Pangeran Cheng, yang berada di ambang kematian, tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, yang membuat heboh. Berhenti! Salah satu elf buru-buru berteriak. Rantai ungu pemimpin jiwa berhenti. Saat ini, ruang di dalamnya sangat kecil sehingga menyedihkan. Orang normal tidak akan bisa memasuki ruang seperti itu. Seolah-olah mereka telah menggunakan teknik penyusutan tulang. Pada saat ini, seluruh tubuh pangeran Cheng berkerut. Darah terus menetes dari bawah. Wajah pangeran Cheng semakin pucat. Dia sangat kesakitan dan bahkan tidak bisa berteriak. Semua elf, berdiri di sini dan jangan bergerak. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Tatapan dingin si cantik yang menyapu seluruh elf saat dia berkata, siapapun yang berani berpartisipasi dalam pertempuran lain pasti akan mati. Hati semua elf menegang saat mereka menoleh untuk melihat binatang aneh di kejauhan. Jika mereka tidak melakukan intervensi, hanya sembilan binatang aneh yang tersisa untuk bertarung melawan beruang hitam dan singa api. Meskipun sepertinya mereka masih memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah, kenyataannya justru sebaliknya. Mereka bahkan mungkin kalah. Apa yang harus mereka lakukan? Peri dan binatang aneh ini tidak bodoh. Jelas sekali bahwa wanita ini ingin kedua binatang aneh ini membunuh semua binatang aneh itu terlebih dahulu sebelum bergabung untuk membunuh semua elf. Meskipun mereka tidak tahu mengapa dia melakukan ini, mereka tidak bisa menyaksikan ini terjadi begitu saja. Jika kedua binatang mistik ini benar-benar membunuh semua binatang mistik lainnya, dan kemudian bergabung dengan wanita ini, mereka akan berada dalam bahaya. Pertempuran telah berlangsung begitu lama, dan mereka secara bertahap menjadi lebih lemah karena mereka tidak dapat memulihkan energi alam di gurun pasir. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Gemuruh. Saat ini, kaos merah dan beruang hitam menyerang. Setelah kehilangan penindasan terhadap 17 elf, kaos merah dan beruang hitam menghadapi sembilan binatang aneh. Aura kaos merah dan beruang hitam melonjak, sedangkan aura sembilan binatang aneh turun drastis. Mereka bahkan berpikir untuk melarikan diri. Pertarungan yang tiba-tiba menyebabkan semua elf gemetar. Musuh jelas tidak mau memberi mereka waktu untuk berpikir. Bos, apa yang harus kita lakukan? Salah satu elf dengan cepat melihat ke arah elf yang kuat. Peri yang ditanyai adalah orang terpenting kedua di suku Peri, kedua setelah Cheng Wang. Dia mempunyai status yang sangat terhormat. Saat ini, semua elf hanya bisa mendengarkan perintahnya. Peri ini mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, jika kita menunda lebih lama lagi, kita semua akan mati. Kita hanya bisa menyerah pada Cheng Wang. Bahkan jika kita tidak melakukannya, hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk membunuh kita. Kita tidak akan bisa tiba tepat waktu. Menyerah pada Cheng Wang. Semua elf gemetar, tapi melihat Cheng Wang yang terperangkap di kejauhan, memang benar hidup dan mati hanya bisa diputuskan dalam sekejap. Mereka tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kalau begitu, haruskah kita lari atau terus berjuang? Peri lain dengan cepat bertanya. Itu benar. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka pasti bisa melakukannya. Mereka hanya perlu mengirim beberapa dari mereka untuk membuat susunan elf. Pada saat itu, jika mereka masih ingin bertarung, mereka dapat memanggil lebih banyak elf, dan mereka pasti dapat membunuh semua manusia dan binatang aneh ini. Namun, Peri ini mengerutkan kening dan berkata langsung, lanjutkan bertarung. Para elf tercengang saat mendengar ini dan bertanya, kenapa? Meskipun orang-orang ini tiba-tiba mengkhianati kita, kemungkinan besar mahkota elf ada di tangan mereka. Peri ini terlihat serius dan berkata dengan cepat, jika elf lain datang dan mahkota elf jatuh ke tangan mereka, bukankah pasukan kita akan mendapat masalah? Kalau begitu, tidak ada yang bisa bertahan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita harus mendapatkan mahkota elf. Mendengar perkataan elf ini, elf lainnya gemetar. Mereka tidak menyangka dia akan berpikir banyak dalam waktu sesingkat itu. Namun, mahkota elf memang merupakan harta paling berharga dari suku elf. Mereka sangat ingin mendapatkannya. Tidak ada waktu untuk berdiskusi. Dengarkan perintahku. Peri ini tiba-tiba berteriak, kalian bertuju, ikuti aku untuk menangkap wanita ini. Delapan lainnya pergi bantu pihak lain. Cobalah untuk membunuh dua binatang aneh itu. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuh mereka, tahan mereka. Selama sebagai jika kita menangkap wanita itu, mereka dengan sendirinya akan menyerah. Para elf terkejut dengan teriakan ini. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu dan hanya dapat menerima pesanan dengan segera. Iya. Segera, enam belas elf dibagi menjadi dua tim dan bergegas menuju kecantikan yang dan binatang aneh. Mata si cantik yang menjadi lebih dingin ketika dia melihat delapan elf bergegas ke arahnya. Dia tidak berbohong. Dia adalah wanita yang menepati janjinya. Saat para elf ini bergegas ke arahnya, dia juga mulai bergerak. Rantai umut raksi jiwa di sampingnya tiba-tiba mengencang. Dalam sekejap, suara retakan tulang yang mengerikan memenuhi langit. Seluruh ruang internal sepertinya menghilang dalam sekejap. Darah yang mengerikan mengalir keluar. Ketika rantai umut raksi jiwa terbuka, seluruh pangeran Cheng telah berubah menjadi daging cincang yang mengalir turun dari langit. Seorang raja suku elf tewas di tempat. Dia telah memikirkan siang dan malam tentang bagaimana cara duduk di atas tahta, tetapi dia tidak menyangka menjadi raja terpendek dalam sejarah suku elf. Melihat pemandangan ini, kedelapan elf itu langsung gemetar. Mata mereka hampir keluar dari rongganya saat mereka mengaum histeris. Para elf yang berlari menuju mantel merah dan raja beruang hitam segera berbalik ketika mereka mendengar suara gemuruh. Ketika mereka melihat darah jatuh dari langit, mereka langsung mengerti. Mata mereka memerah dan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dalam kesedihan dan kemarahan mereka, para elf ini benar-benar melepaskan seluruh kekuatan mereka yang tersisa. Kekuatan tempur mereka benar-benar meningkat pesat. Pembuluh darah di wajah delapan elf yang menghadap si cantik yang menonjol. Mereka meraum dengan marah dan bergegas menuju kecantikan yang seolah-olah mereka tidak lagi ingin menangkapnya hidup-hidup, tetapi ingin mengambil nyawanya. Si cantik yang memandangi delapan elf ganas itu tanpa rasa takut. Sebaliknya, auranya menjadi lebih dingin. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bergegas keluar. Alasan dia melakukan ini sangat sederhana. Dia percaya jika Luan dihadapkan pada situasi seperti itu dan memiliki kekuatannya, dia pasti bisa membunuh kedelapan elf dengan mudah. Jika Luan bisa melakukannya, sebagai istrinya, dia tidak ingin memberikan waktu luang apapun. Tinggal kurang dari enam tahun lagi sampai janji sepuluh tahun. Saat itu, musuh yang akan mereka hadapi akan sangat menakutkan. Dia tidak bisa mundur begitu saja. Cahaya ungu bersinar terang. Rantai ungu traksi jiwa meledak dan menyelimuti delapan elf. Cahaya ungu yang kuat, ditambah dengan wajah cantik dan temperamen dingin si cantik yang langsung menjadi eksistensi paling mempesona di medan perang. 2154 Luan kadang-kadang memberikan petunjuk kepada orang-orang di aliansi, tapi tanpa ragu, dia paling banyak mengajar tujuh wanita di keluarga, terutama tiga istri. Ajaran Luan tidak seragam. Bagaimanapun, setiap orang memiliki garis keturunan yang berbeda, kekuatan yang berbeda, dan kecepatan reaksi yang berbeda. Mereka semua memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Jika ini hanya pengajaran sederhana, maka tidak akan cocok untuk semua orang. Oleh karena itu, Luan merancang serangkaian teori pertempuran untuk masing-masing dari ketiga istrinya untuk memaksimalkan kekuatan tempur mereka. Di antaranya, teori pertarungan Luan untuk Yang Meiren sangat sederhana, yaitu bertarung dengan kekuatan, dengan kontrol sebagai pendukung, dan membunuh dalam satu serangan. Unsur logam awalnya merupakan representasi dari pembunuhan. Meskipun rantai ungu pemandu jiwa memiliki kekuatan penekan yang kuat, jika terlalu banyak penekanan diberikan pada kontrol, itu akan mengubur kekuatan asli dari elemen logam. Kepribadian Yang Meiren tidak cocok untuk kendali jarak jauh, jadi Luan telah melatih kemampuan bertarungnya, terutama kemampuan membunuh dalam satu pukulan. Ledakan. Sosok dari kedua sisi melintas di udara, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Di sekitar Yang Meiren, bahkan ada retakan di ruang tersebut. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi daripada para elf ini. Delapan elf itu tidak bodoh. Meski marah, mereka tidak akan memberi wanita ini kesempatan untuk bertarung satu lawan satu. Kedelapannya bekerja sama agar lebih mudah. Segera, sejumlah besar energi alam meledak. Cahaya bersinar terang, membentuk ribuan anak panah yang terbang menuju Yang Meiren. Setiap anak panah memiliki panjang lebih dari sepuluh kaki dan diameter lebih dari satu kaki. Sangat kuat. Namun, terdapat kesenjangan yang besar. Jika itu Luan, dia bisa langsung melewatinya. Namun, Yang Meiren, yang telah diajar oleh Luan, tidak melakukan hal tersebut. Sebaliknya, dia membentuk cahaya ungu di sekeliling tubuhnya dan bergegas maju tanpa menghindar. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya ungu bertabrakan dengan energi alam. Dalam sekejap, anak panah itu meledak, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada cahaya ungu. Konsep sedingin es Yang Meiren berpadu sempurna dengan elemennya. Kekuatannya sepenuhnya menekan serangan jenis ini. Itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Terutama di mata delapan elf, kecepatan Yang Meiren sangat cepat. Dia akan mencapai salah satu elf. Bekerja sama untuk memblokirnya. Para elf berteriak. Segera, delapan elf mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas menuju cahaya ungu. Ledakan. Cahaya ungu bertabrakan dengan kekuatan gabungan dari delapan peri. Dengan momentum yang kuat, cahaya ungu melaju ke depan seratus kaki lagi. Namun, kekuatan gabungan para peri memang kuat. Bahkan Yang Meiren terpaksa berhenti. Namun, wajah ke delapan elf itu juga sangat garang. Kecantikan yang sendiri memberi mereka banyak tekanan. Pada saat ini, Yang Meiren tiba-tiba mengubah arahnya dan melepaskan diri dari dampak langsung kekuatan lawannya bergegas ke atas. Bang! Dalam sekejap, Yang Meiren melepaskan diri dari penindasan lawannya. Inisiatif ini sepenuhnya ada di tangannya. Saat ini, dia hanya berjarak enam ribu kaki dari delapan elf. Segera, beberapa puluh rantai umut terkemuka jiwa melesat ke arah delapan elf dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika delapan elf melihat ini, mereka segera menyesuaikan kekuatan mereka untuk menghadapinya. Mereka tidak menghindar karena tidak ingin merusak formasi mereka saat ini dan memberikan kesempatan pada wanita ini untuk menyerang mereka satu per satu. Selama mereka berdelapan berkumpul, mereka pasti tidak akan kalah. Namun, saat delapan peri membalikan kekuatan mereka, Yang Meiren menyerang ke depan lagi. Bang! Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak seribu kaki, membuat para elf ketakutan besar. Setiap elf menghadapi setidaknya tujuh rantai umut terkemuka jiwa. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah akan menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi rantai umut pemimpin jiwa ini atau untuk menghadapi serangan si cantik Yang. Tidak diragukan lagi, apapun pilihan yang mereka ambil, itu salah karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika masing-masing dari mereka menggunakan 30 persen kekuatan mereka untuk menghadapi rantai umut terkemuka jiwa di sekitar mereka, delapan dari mereka bersama-sama mungkin tidak mampu menahan serangan si cantik Yang. Terlebih lagi, para elf ini tidak bisa membuat keputusan yang sama-sama sekali. Masing-masing kelebihannya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga mengakibatkan situasi yang sangat tidak seimbang. Ini memberi beauty yang arahan untuk menerobos. Si cantik Yang bahkan tidak berpikir untuk menggunakan rantai umut terkemuka jiwa untuk menghasilkan persediaan yang efektif. Menggunakan kontrol sebagai pelengkap, dia segera bergegas menuju elf yang telah mengungkapkan kekurangannya. Elf lainnya diblokir oleh rantai umut terkemuka jiwa dan tidak berani bergegas dengan seluruh kekuatan mereka. Hal ini menyebabkan mereka diisolasi. Hanya dua elf di kiri dan kanan yang buru-buru datang untuk mendukung, yang berarti ketiga elf itu bekerja sama untuk menghadapi serangan frontal beauty Yang. Dua elf peringkat delapan tahap akhir, satu elf peringkat delapan tingkat menengah, dan si cantik yang berada di puncak peringkat delapan. Terlebih lagi, dia berada di puncak peringkat delapan. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka sama sekali bukan lawan si cantik Yang. Contoh terbaiknya adalah pertempuran di laut utara kedua hari itu. Binatang aneh peringkat delapan puncak telah melukai serius Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er peringkat delapan tahap akhir. Jika Seng, Er tidak memiliki kekuatan khusus, akan sangat sulit untuk menang. Namun, si cantik Yang tidak mengurangi kekuatannya karena kelemahan lawannya. Sebaliknya, cahaya merah muncul di matanya, dan aura kematian langsung menyebar. Apa yang dia inginkan bukanlah pertarungan yang berkepanjangan, juga bukan pertandingan yang seimbang, tapi pembunuhan dengan satu pukulan. Kemunculan aura kematian adalah perlawanan terbesar terhadap aura alam. Aura alam tidak mumpuni untuk bersaing dengan aura kematian. Hanya aura abadi Semoku yang bisa menandinginya. Dalam sekejap, ketiga elf itu gemetar dari jiwa mereka. Mereka bahkan lebih terpengaruh daripada guru surgawi biasa. Tubuh ketiga elf itu membeku sepenuhnya dalam sekejap. Meski hanya sesaat, si cantik yang dengan akurat menangkapnya. Dia telah menunggu kesempatan ini selama ini. Dalam sekejap, kecantikan yang memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik. Pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke udara dengan seluruh kekuatannya. Pedang ini berjarak kurang dari seratus kaki dari para elf. Cahaya ungu yang sangat terang keluar. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu benar-benar runtuh. Itu langsung tiba di depan para elf. Ledakan. Para elf langsung tertelan oleh cahaya ungu. Di dalam cahaya ungu, tubuh para elf sepertinya langsung hancur, dan mereka menghilang di tempat. Ini bukan lagi pertanyaan sebelum. Bahkan tidak ada satupun mayat yang tertinggal. Itu bahkan lebih buruk dari pangeran Cheng. Namun, serangan si cantik yang tidak berhenti setelah itu. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas ke depan kedua elf itu. Kedua elf, yang sudah ketakutan, kekuatan tempur mereka berkurang tajam. Mereka seperti orang bodoh, menunggu untuk ditangkap. Si cantik yang dengan mudah membunuh kedua elf itu. Tiga dari delapan elf dengan cepat menghilang, tapi si cantik yang tidak terluka. Situasinya dengan cepat berbalik. Si cantik yang segera berbalik dan melihat kelima elf Kelima elf ini diblokir oleh rantai ungu dan tidak bisa mendekat sama sekali. Mereka benar-benar kehilangan kepercayaan awal mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah di bawah kekuatan dahsyat wanita ini, jumlah mereka berkurang drastis sehingga mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Di kejauhan, Mantel Merah, yang sedang bertarung dengan monster dan elf aneh, melihat pemandangan ini dari jauh dan menghela nafas lega. Meskipun interaksinya sangat sedikit dengan si cantik yang, dia tetaplah istri Luan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan sangat buruk. Kekuatan kecantikan yang mengejutkannya. Dengan cara ini, ia juga bisa fokus pada situasi di depannya. Sejujurnya, masih sulit bagi Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam. Meskipun aura Raja Beruang Hitam tidak berkurang, ia jauh lebih lemah setelah terluka dan berdarah. Dengan kekuatannya, sudah merupakan keajaiban bisa bertarung sampai sekarang. Tidak mudah bagi Raja Beruang Hitam untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Semua tekanan terkonsentrasi pada Redcoat. Redcoat membunuh dua buaya datar bonetut lainnya. Keunggulan ukurannya, ia bisa langsung melompat ke tubuh buaya datar bonetut. Dengan satu gigitan, giginya bisa menggigit kepala buaya datar bonetut dan membunuhnya. Sembilan binatang aneh telah dikurangi menjadi tujuh. Ada empat badak gunung, dua serigala darah bersurai, dan satu buaya datar gigi tulang. Di antara mereka, badak gunung adalah yang paling merepotkan bagi Mantel Merah. Gigi dan cakarnya tidak dapat menembus daging badak gunung dan mencapai organ dalamnya. Terlebih lagi, daging badak gunung sangat keras. Itu bisa ditusuk tetapi tidak bisa dibelah. Lebih penting lagi, badak ini menyerang dengan culanya. Mantel Merah hanya bisa mengelak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerimanya jika dia dipukul. Setelah bertarung sekian lama, kekuatannya menurun drastis. Sekarang, dia mengutuk dalam hatinya. Di mana Luan? Bocah itu. Aku adalah saudara perempuan ibumu yang baik. Sekarang hidupku dalam bahaya, dia menghilang. Sungguh tercelah. Mantel Merah tidak dapat menemukan Luan dimanapun. Pada saat ini, kedua cakar depannya mencengkeram kepala badak gunung berat dengan erat, mencegahnya menabraknya dengan tanduknya. Namun, dengan cara ini, ia sepenuhnya terkendali dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, badak gunung lainnya datang dari belakang. Mantel Merah tidak bisa berbalik sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan kula badak besar itu datang ke arahnya dari belakang. Berat, kamu masih belum keluar. Mantel Merah meraung. Suara mendesing. Saat suara itu muncul, cahaya biru di belakangnya bersinar terang. Itu sangat terang hingga menyilaukan. Sesosok muncul dari udara tipis di tengah cahaya biru. Meskipun sosoknya sangat kecil dibandingkan dengan binatang aneh itu, itu sangat meyakinkan. Redcoat menatap kosong pada pemandangan ini. Dia melihat sosok itu jatuh dari langit dan menabrak badak di belakangnya. Gemuruh. Ukulannya mendarat di kepala badak, menciptakan kawah besar di batu tersebut. Seluruh tubuh bagian atas badak itu terhempas ke dalamnya. 2155. Kemunculan tiba-tiba, serangan mendadak, dan ledakan mendadak mengejutkan semua elf dan monster yang hadir. Karena keterkejutannya, semua orang langsung tercengang. Bagaimana kemunculan manusia ini? Setelah cahaya biru kecil tapi menyilaukan muncul, cahaya itu keluar dalam sekejap. Masalahnya adalah bentuk cahayanya bukanlah susunan teleportasi sama sekali. Itu seperti cahaya murni. Sepertiga dari elf dan binatang bahkan lebih terkejut, termasuk mantel merah dan raja beruang hitam. Saat luan berpindah dari jauh dan bergegas ke sini, mereka berdua memperhatikannya. Ketika si cantik yang meraih pangeran ceng, cahaya biru muncul di sekitar luan dan dia tiba-tiba menghilang di kejauhan. Pada saat ini, mantel merah setidaknya berjarak 10 ribu kaki dari tempat luan menghilang, tetapi luan muncul di sini begitu saja. Apa maksudnya ini? Teleportasi. Teleportasi nyata. Mantel merah dan raja beruang hitam memandang sosok luan dengan kaget. Mereka telah mendengar tentang kemampuan spasial luan, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Iya, luan muncul begitu saja, tapi nyatanya, dia bergerak di ruang kedua yang dia ciptakan. Setelah menghilang ke kejauhan dan memasuki ruang ciptaan sendiri, dia terus memperluas ruang ciptaan sendiri hingga dia sampai di sini dan kemudian terhubung ke ruang nyata. Dia bisa menciptakan ruang sebelumnya, tapi dia baru menemukan cara menghubungkan ruang yang diciptakan sendiri ke ruang nyata ketika dia menerobos pertengahan level 8. Ini hanya bisa dianggap sebagai teleportasi, bukan teleportasi. Si cantik yang telah membunuh beberapa elf dan bertarung lama sebelum dia muncul. Itu tidak bisa digunakan dalam pertarungan satu lawan satu. Alasan mengapa dia menggunakan metode yang melelahkan adalah karena dia ingin membuat mereka lengah. Kedua, jika dia bergegas ke sini secara langsung, dia harus menghadapi binatang buas yang lebih kuat darinya. Dia tidak ingin melawan mereka secara langsung. Menurut Luan, selama dia menggunakan metode yang benar, tidak akan sulit menghadapi ketujuh binatang itu. Adik mantel merah, raja beruang hitam. Luan bahkan tidak menoleh saat dia mengirimkan transmisi suara melalui kesadarannya. Dorong apiku ke arah binatang-binatang itu. Ingatlah untuk membuat lapisan pertahanan di sekitar dirimu. Jangan biarkan dirimu bertemu dengan mereka. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hongyi dan raja beruang hitam gemetar saat mendengar ini. Nyala api macam apa yang begitu kuat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, secara rasional, mereka lebih percaya pada kata-kata Luan, jadi mereka segera membentuk lapisan pertahanan di sekitar diri mereka sendiri. Kemudian, Luan segera menyerang dengan kedua telapak tangannya. Telapak tangan kirinya mengarah langsung ke badak gunung yang masih berjuang untuk menarik bagian depannya keluar, sedangkan telapak tangan kanannya mengarah langsung ke dua badak gunung yang hendak tiba. Ledakan. Dua api besar meledak, terutama api dari telapak tangan kanannya. Mereka langsung membentuk lautan api yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki dan meledak menuju badak gunung berat. Badak gunung berat sudah sangat dekat. Momentum yang kuat membuat mereka tidak mungkin berhenti. Mereka juga tidak mau berhenti. Mereka memiliki keyakinan mutlak bahkan api, kilat, dan bahkan racun tidak dapat melukai mereka di alam yang sama. Melihat apinya padam, mantel merah mengikuti perintah lu'uan dan meraung. Mengaung. Seketika, nyala api menerima dorongan kuat dan menyerang kedua badak gunung dengan kecepatan lebih cepat. Ledakan. Kekuatan bertemu kekuatan. Badak gunung dan lautan api bertabrakan secara langsung. Fakta membuktikan bahwa kekuatan lautan api tidak cukup untuk menghentikan gerak maju badak gunung. Lautan api langsung ditembus. Namun, saat hati Redcoat menegang, sesuatu yang aneh terjadi. Melenguh. Kedua badak gunung segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Dua tubuh besar keluar dari lautan api. Namun apinya masih menempel di kulit mereka. Api yang berkobar semakin menyala di tubuh mereka. Dalam sekejap, kulit tebal mereka terbakar seluruhnya. Namun, dua kumpulan api besar yang menyerbu merupakan ancaman besar bagi Redcoat. Lu'an segera berbalik dan berlari menuju kedua badak gunung. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menghentikan serangan kedua badak tersebut. Mantel merah ketakutan. Benar-benar ketakutan. Pertahanannya jelas tidak cukup untuk menghentikan tabrakan kedua badak gunung. Begitu api menyentuh bulunya, kecepatan nyala api pasti akan lebih cepat dari kedua badak tersebut. Dalam menghadapi situasi yang mengancam jiwa seperti itu, kekuatan Redcoat meledak. Ia dengan paksa melepaskan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Ia menggunakan cakarnya untuk mendorong badak gunung di depannya. Ia meraih kepala badak gunung dan menariknya ke samping, menghalangi kedua badak gunung yang terbakar. Di saat yang sama, tubuh Redcoat ingin jatuh ke sisi lain dan melarikan diri dengan cepat. Ledakan, ledakan. Ketiga badak itu bertabrakan dengan hebat. Kedua badak yang terbakar langsung menembus pertahanan badak gunung, menyebabkan badak tersebut mengeluarkan teriakan yang menggemparkan. Setelah itu, api langsung menjalar ke badak gunung. Selain api dari telapak tangan kiri luan, badak gunung yang terhempas ke tanah tidak bisa mengelak sama sekali. Keempat badak gunung dilalap api. Di dalam api suci sembilan surga, tidak ada makhluk hidup. Bahkan kesadaran ilahi tidak dapat melarikan diri. Nyala api yang mengerikan membakar ribuan kaki di gurun. Situasi tragis ini segera menyebabkan binatang mistik lainnya berhenti menyerang, tidak berani mendekat. Hanya dalam waktu beberapa saat, keempat tubuh raksasa itu terbakar abis oleh api. Bahkan abu pun tidak tertinggal. Meneguk. Mantel merah dan raja beruang hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka menelan ludah. Apa? Api macam apa ini? Mantel merah dan raja beruang hitam merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Seluruh tubuh mereka gemetar. Bahkan raja beruang hitam pun merasakan hal yang sama. Dia, yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya 10 ribu tahun yang lalu, sangat terkejut. Dia telah melawan banyak ahli dalam hidupnya, tapi dia belum pernah melihat api sekuat ini. Di bawah api suci sembilan surga, binatang mistik yang paling sulit dihadapi di medan perang, keempat badak gunung, semuanya mati. Tujuh binatang mistik langsung dikurangi menjadi tiga. Hanya dua serigala darah bersurai dan buaya tulang datar yang tersisa. Jika mereka tidak melarikan diri saat ini, mereka bodoh. Segera, kedua serigala darah bersurai berlari. Buaya datar bonetut melakukan hal yang sama. Mata luan menjadi dingin saat melihat ini. Dia berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mantel merah juga kembali sadar. Dia segera menganggup dan mengejar kedua serigala darah bersurai. Raja beruang hitam terluka parah. Tentu saja, luan tidak akan membiarkan dia bertarung. Dia sendiri yang mengejar buaya datar bonetut. Kecepatan lari redcoat jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kedua manet blutwolves. Jika kedua serigala darah bersurai berlari secara terpisah, mereka mungkin bisa menimbulkan masalah bagi mantel merah. Namun, serigala adalah hewan kawanan. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bertindak sendiri. Ini merupakan sebuah keuntungan, namun juga fatal. Segera, mantel merah berhasil mengejar kedua serigala darah bersurai. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, kedua serigala itu hanya bisa menguatkan diri dan melawan singa api yang ukurannya dua kali lipat. Mereka berusaha mencari peluang untuk membunuh singa api. Namun, kenyataan membuktikan bahwa ketika hanya ada dua musuh yang tersisa, mereka bukanlah ancaman bagi redcoat. Segera, terdengar teriakan. Di sisi lain, luan dengan cepat mengejar buaya datar gigi tulang. Bagaimanapun, buaya datar bonetut adalah binatang aneh yang merangkak. Meski bisa terbang, kecepatan terbangnya tidak lebih cepat dari kecepatan merangkaknya. Itu seperti kecepatan terbang redcoat yang tidak lebih cepat dari kecepatan larinya. Terlebih lagi, buaya datar bonetut yang tersisa baru saja memasuki tahap akhir level ke-8. Luan dapat dengan mudah mengejarnya setelah menggunakan alam dewa iblis. Binatang aneh bukanlah masalah besar bagi Luan. Dia bahkan tidak perlu bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia bisa saja melepaskan apinya dari langit. Agar tidak membuang waktu, Luan segera menembakkan kedua telapak tangannya setelah mengumpulkan kekuatan. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi merah. Api Meteor Dalam sekejap, ratusan bola api dengan diameter lebih dari 100 kaki jatuh dari langit, meliputi area seluas lebih dari 60 ribu kaki. Ruang yang tersisa di tengah jelas tidak cukup untuk dilewati oleh buaya datar gigi tulang. Itu menutup semua rute pelariannya. Gemuruh Api Meteor itu mendarat dengan keras di bebatuan. Dalam sekejap, nyala api yang tak terhitung jumlahnya muncul. Batuan yang tingginya hampir 10 ribu kaki itu hancur menjadi reruntuhan dan lautan api. Punggung buaya datar Bonetut langsung dilalap oleh api suci sembilan surga. Itu dibakar dan mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga. Namun, teriakan itu bahkan tidak bertahan selama dua tarikan nafas. Itu berhenti tiba-tiba, seluruh tubuhnya terhempas ke bebatuan dan dilalap api. Dengan cepat menghilang. Di kejauhan, mantel merah menggigit leher serigala darah bersurai dan dengan cepat menghabisi mereka berdua. Pada titik ini, 15 binatang aneh dimusnahkan sepenuhnya. Tak satu pun dari mereka yang selamat. 2156 Ceritan terbakar api menyebar ke seluruh gurun dan terdengar jelas di medan perang di kejauhan. Saat ini, hanya ada empat elf yang tersisa bertarung dengan yang Meiren. Empat lainnya sudah mati, termasuk pemimpin delapan orang, orang yang memberi perintah kepada para elf ini. Setelah mendengar teriakan dari kejauhan, keempat elf itu mau tidak mau menoleh untuk melihat. Mereka menemukan bahwa semua binatang aneh di pihak mereka telah jatuh. Tidak hanya itu, singa api yang diselimuti api merah dan beruang hitam pun berlari ke arah mereka. Tiba-tiba, keempat elf itu putus asa. Mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan wanita ini, apalagi dua binatang buas tersebut. Dalam situasi seperti ini, cara terbaik adalah melarikan diri, tapi keempat elf tidak bisa melakukannya sama sekali. Rantai umum perangkap jiwa yang tak terhitung jumlahnya terjerat di udara dan menyerang mereka tanpa pola apapun, menjebak mereka sepenuhnya dan mencegah mereka melarikan diri. Yang Meiren juga melihat suaminya, mantel merah, dan Raja Beruang Hitam datang membantu, jadi dia tidak terburu-buru. Dia hanya perlu memastikan tidak ada yang lolos. Segera, Luan dan Redcoat tiba. Raja Beruang Hitam tidak perlu terluka lagi. Mereka dengan mudah membantu Yang Meiren membunuh empat elf terakhir. Pada titik ini, tujuh belas elf dan enam belas binatang aneh semuanya mati. Tidak ada yang selamat. Setelah pertempuran, Luan, Yang Meiren, mantel merah, dan Raja Beruang Hitam semuanya merasa lega. Luan pertama kali bertanya tentang istrinya dan luka-luka Redcoat. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia melihat ke arah Raja Beruang Hitam yang terluka parah dan bertanya, Raja Beruang Hitam, apa kabar? Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Meskipun dia mengalami pendarahan tanpa henti, Raja Beruang Hitam masih menyeringai dan berkata dengan lugas, ini tidak seberapa dibandingkan dengan lukaku sebelumnya. Aku sudah lama tidak bertarung dan mengeluarkan darah. Melihat kondisi Raja Beruang Hitam, Luan tidak perlu mengkhawatirkan masalah psikologis mantan ahli top tersebut. Dia berkata, Saudari Mantel Merah dan Raja Beruang Hitam, kalian berdua kembali ke kota es dan api untuk menyembuhkan. Bagaimana denganmu? Tanya Mantel Merah. Rencananya, kita akan menunggu di sini sampai yang lain bertemu. Luan berkata cepat, setelah kita bertemu, kita akan kembali bersama. Beritahu Suster Yi dan minta Xiao Rou bersiap-siap. Dipahami, Hong Yi menganggup dan segera mengaktifkan portal teleportasi, pergi bersama Raja Beruang Hitam. Setelah menunggu sekitar 15 menit, bala bantuan dari utara dan selatan telah tiba. Ketika semua orang melihat bahwa hanya ketua aliansi dan istrinya yang ada di sana, mereka sedikit terkejut. Namun, ketika mereka melihat api di gurun belum hilang dan mayat para elf dan binatang aneh, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan aliansi, binatang-binatang ini, Dong Hua Sun bertanya dengan kaget. Sebanyak 16 binatang aneh, mereka semua mati. Luan berkata, para elf juga dimusnahkan. Misi selesai. Ayo kembali. Mendengar perkataan pemimpin aliansi, semua orang merasakan tubuh mereka gemetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Dua orang dan dua binatang aneh telah memusnahkan 33 peri dan binatang aneh. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun urusan hari ini belum selesai, sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi. Setelah Luan mengaktifkan arai teleportasi, semua orang segera masuk dan menghilang ke padang pasir. Namun, sebelum pergi, Luan memandangi mayat-mayat di seluruh gurun. Setelah memikirkannya, dia sekali lagi menyalakan api besar dan menghancurkan semua mayat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan dan si cantik yang kembali, Liu Yi akhirnya menghela nafas lega. Red sudah memberitahunya tentang pertemuan tak terduga itu. Liu Yi benar-benar tidak menyangka bahwa para elf akan berhubungan dengan binatang aneh. Tidak peduli apapun, ini adalah kesalahannya. Dia menatap Luan dengan mata penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Suamiku, maafkan aku, Liu Yi menunduk dan berkata dengan perasaan bersalah. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan memikirkan hal ini. Luan tersenyum, membelai kepala Liu Yi, dan berkata, mari kita laksanakan rencana selanjutnya. Melihat Luan tidak menyalahkannya, Liu Yi mengangguk ringan dan berkata, selanjutnya, saatnya Xiaorou pergi ke para elf. Suami dan adik Yao juga harus pergi. Kita harus meminjam sebagian dari reputasi semoku untuk menekan keinginan orang lain untuk merebut kekuasaan dan membiarkan Xiaorou duduk kokoh di posisinya. Itu benar, meminjam reputasi semoku adalah sesuatu yang telah disebutkan Liu Yi sebelumnya. Liu Yi adalah seseorang yang pandai meminjam kekuatan, dan dia juga telah membicarakan hal ini dengan Yao. Yao telah meminta pendapat orang tuanya. Dia awalnya mengira orang tuanya akan keberatan. Bagaimanapun, semoku selalu menjadi serigala yang sendirian dan tidak akan mencampuri urusan ras atau faksi lain. Namun kali ini, orang tuanya langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Apa yang bahkan Yao tidak ketahui adalah bahwa mereka telah berubah pikiran pada hari-hari ketika mereka dilarang bergerak. Sekarang klan Hachiko telah menyerah dalam pengelolaan sekte tersebut, dunia berada dalam kekacauan. Ditambah dengan beberapa hal yang ditemui Luan, mereka berdua telah meramalkan beberapa hal. Dan ketika hal ini terjadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindarinya, termasuk sengoku. Oleh karena itu, dalam situasi sengoku tidak bisa berbuat apa-apa, mereka rela mendukung kekuatan putri dan menantunya. Ini bisa dianggap sebagai sengoku yang bersiap menghadapi kekacauan di masa depan. Dengan izin orang tuanya, Yao bisa mewakili sengoku untuk melakukan apapun di masa depan tanpa persetujuan mereka. Oleh karena itu, Yao akan memainkan peran paling penting dalam perjalanan menuju para elf ini. Pada pertarungan sebelumnya, Luan tidak mengeluarkan banyak energi, jadi dia tidak perlu istirahat. Yao dan Xiaorou tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut, agar tidak memberikan waktu kepada para elf untuk pulih dan mendapatkan informasi, kata Liu Yi. Ayo pergi sekarang. Oke, Luan menganggup, memandang Yao dan Xiaorou, dan berkata, Ayo pergi. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Pegunungan Dayue, Tanah Suci Elf Formasi teleportasi muncul, dan Luan, Yao, dan Xiaorou keluar dari sana dan muncul tepat di depan kastil mewah. Para penjaga di pintu segera melihat Luan dan dua lainnya. Kemarin, Luan telah diterima oleh Pangeran Cheng ketika dia datang, jadi mereka tentu saja harus memperlakukannya dengan hormat hari ini. Namun, Pangeran Cheng telah pergi pagi-pagi sekali. Meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan, mereka tetap bersiap untuk maju dan memberi tahu dia. Namun, pada saat ini, Luan dan dua lainnya tiba-tiba naik ke udara dan terbang langsung ke langit. Para penjaga terkejut saat melihat mereka bertiga terbang ribuan kaki ke langit. Mereka terbang ke posisi di atas puncak gunung dan menghadap ke inti tanah suci para elf. Xiaorou, Luan memandang Xiaorou dan berkata, Mari kita mulai. Xiaorou mengangguk ringan dan perlahan membuka tangannya. Dalam sekejap, cahaya biru berkilau yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, semua tanaman di seluruh pegunungan tampak tegang, seolah-olah mereka telah melihat Tuhannya. Semua tanaman menghadap ke langit seolah sedang bersiarah. Ketika Xiaorou membuka tangannya sepenuhnya, rambut biru panjangnya berkibar, dan di atas kepalanya, sebuah mahkota yang memancarkan kekuatan tak berujung muncul. Adegan ini dilihat oleh semua elf yang bergegas keluar hutan. Saat mereka melihat mahkota itu, mereka merasakan darah mereka mendidih, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Di bawah cahaya biru di langit, mereka merasakan kekuatan mereka sedikit meningkat. Benar-benar meningkat. Terlebih lagi, saat mahkota elf muncul, mereka merasa seolah-olah keinginan mereka telah dimurnikan. Semua keinginan yang tidak ada hubungannya dengan alam ditekan dengan kuat, dan sebagian besar pemikiran pemberontakan elf ditekan sepenuhnya. Namun, masih ada beberapa elf yang tidak mau tunduk pada penindasan mahkota. Orang-orang ini semuanya adalah elf yang kuat, dan kekuatan yang dipancarkan mahkota itu terkait dengan kekuatan Xiaorou. Mereka semua adalah elf level delapan, jadi mereka memiliki sejumlah perlawanan. Orang-orang ini adalah sasaran yang harus ditekan. Jika mereka tidak dapat ditekan, mereka harus membunuh mereka lagi. Saya telah mendapatkan mahkota elf. Xiaorou membuka mulutnya dan menggunakan suaranya yang paling keras untuk menutupi seluruh hutan. Dia berkata, Pangeran Cheng sudah mati. Mulai sekarang, akulah Raja Peri. Begitu dia mengatakan ini, sebagian besar elf segera membungkuk dan berkata dengan keras, Selamat datang, Raja Elf. Konyol. Tiba-tiba, seseorang berteriak, Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Meskipun Anda telah memperoleh mahkota elf, apakah Anda pikir Anda bisa menjadi Raja Elf hanya karena Anda menginginkannya? Orang yang memiliki mahkota elf adalah Raja Elf. Ini telah menjadi aturan para elf sejak zaman kuno. Saat dia berbicara, cahaya tujuh warna dari energi abadi tertinggi muncul. Dia menata para elf pemberontak dan berkata, Saya adalah Putri Sengoku. Atas nama Sengoku, saya di sini untuk mewakili Sengoku dan mengakui posisinya sebagai Raja Elf. Siapapun yang berani berbeda pendapat akan menjadi musuh Sengoku. Perang berperang, para elf gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak mengetahui bahwa Sengoku dipenjara, dan mereka tidak berhak mengetahuinya. Namun, mereka tahu betul betapa kuatnya Sengoku. Mereka bisa dengan mudah membunuh mereka semua, dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Tak berdaya, para elf hanya bisa menundukkan kepala dan berkata dengan suara rendah, Selamat datang. Raja Elf. 2157. Semua elf menundukkan kepala, yang berarti Xiaorou adalah Raja Elf yang baru. Xiaorou tidak memasuki kastil untuk memimpin situasi. Liu Yi sudah merencanakan semua tindakannya. Karena dia akan memimpin para elf untuk berubah dan kembali ke alam, kastil tidak perlu ada lagi. Aku adalah Raja Elf yang baru setelah lima ribu tahun. Xiaorou melihat ke bawah ke tanah suci. Suaranya jernih tapi tidak memekatkan telinga. Itu menyapu telinga setiap elf seperti angin sepoi-sepoi. Dia berkata, Saya juga akan memimpin para elf kembali ke kemakmuran lima ribu tahun yang lalu. Begitu dia mengatakan itu, banyak elf yang menolak untuk menyerah terkejut. Bertekad. Satu kalimat dari Raja Elf menentukan status lima ribu tahun ini. Itu benar. Ini adalah langkah pertama yang diajarkan Liu Yi pada Xiaorou. Tentukan status lima ribu tahun setelah hilangnya mahkota elf sebagai perebutan kekuasaan yang kacau balau. Setelah ditentukan, berarti apapun yang terjadi dalam lima ribu tahun ini melanggar aturan. Dengan cara ini, banyak hal menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam lima ribu tahun ini, karena hilangnya mahkota elf, para elf berada dalam kekacauan sepanjang tahun. Xiaorou berkata dengan jelas, di bawah kepemimpinan orang-orang dengan motif tersembunyi, para elf telah melanggar niat awal mereka. Sejak saya kembali dan naik tahta, saya pasti akan menyingkirkan semua kebiasaan dan adat istiadat yang buruk. Hal pertama adalah membersihkan kastil ini dan menghilangkan hierarkinya. Begitu dia mengatakan itu, semua elf yang melawan terkejut. Ini berarti seluruh kejayaan dan kekayaan mereka akan hilang, dan semua kehidupan mewah dan mewah mereka akan hancur total. Segera, beberapa elf mengangkat kepala dan meneriaki Xiaorou sebagai protes. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar. Bagaimana ini bisa diubah begitu saja? Dalam sekejap, suara protes terdengar di mana-mana. Di bawah tekanan Sengoku, mereka dapat berkompromi dan menerima Raja Elf yang baru. Namun, mereka tidak bisa melepaskan manfaat yang telah mereka peroleh sekarang. Ketiganya di udara tidak panik sama sekali. Liu Yi sudah memperkirakan situasi ini. Ini adalah tanah suci para elf, bukan gurun. Membunuh orang di gurun pasir bisa saja disalahkan pada hal-hal yang tidak perlu. Bahkan bisa dikatakan bahwa Perdana Menteri mengkhianati mahkota elf. Namun, membunuh orang di tanah suci para elf tidak diperbolehkan. Jika tidak, seluruh ras elf akan merasa jijik. Bagaimanapun juga, para elf jarang saling membunuh. Oleh karena itu, Liu Yi menyarankan Ruroo untuk mengusirnya. Xiaoro menata para elf yang memprotes dan berkata dengan suara yang jelas, aku tidak akan memaksa siapapun. Mereka yang tidak yakin bisa meninggalkan ras elf. Aku tidak akan menghentikanmu. Begitu dia mengatakan ini, hutan segera menjadi sunyi. Para elf yang memprotes saling memandang. Jumlah mereka cukup banyak, dan semuanya sangat kuat. Mereka pasti bisa membentuk vaksi mereka sendiri, jadi mengapa mereka harus menanggung amarah seorang wanita? Ayo pergi! Seseorang segera berteriak dan menyarankan. Umatku, ikut aku! Orang lain berteriak. Mereka yang ingin pergi harus melakukannya secara sukarela. Anda tidak punya hak untuk menyuruh siapapun berkeliling. Xiaoro segera membuka mulutnya dan berteriak. Setiap orang yang tertinggal akan dilindungi oleh ku, sengoku, dan banyak vaksi lainnya. Kamu tidak perlu takut pada siapapun yang membalas dendam. Siapapun yang berani membalas dendam akan dibunuh tanpa ampun. Begitu hal ini dikatakan, semua elf bergidik dan menghentikan langkah mereka. Mereka mempertahankan postur aslinya dan meletakkan tangan di bahu. Ini adalah etiket ras elf. Setelah melihat ini, mata para elf pemberontak akan terbelah. Jumlahnya hanya beberapa lusin. Bagaimana mereka bisa membentuk vaksi mereka sendiri hanya dengan beberapa lusin elf? Apakah mereka semua akan saling mengontrol? Memasuki masyarakat manusia, mereka tidak akan berani melakukannya meskipun mereka diberi keberanian. Begitu ras elf terpapar pada manusia, mereka tidak berbeda dengan binatang aneh. Manusia pasti akan memikirkan cara untuk membunuh mereka. Tentukan pilihanmu dengan cepat. Siaorow memandangi para elf yang ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam, mereka yang ingin pergi, cepat pergi. Mereka yang tidak mau, membungkuk. Kata-kata Siaorow jatuh dari langit, menyebabkan para elf merasakan tekanan yang lebih besar. Akhirnya, lebih dari 20 elf bangkit dan pergi, terbang keluar dari tanah suci elf. Separuh elf lainnya, setelah berjuang, meletakkan tangan mereka di bahu dan menundukkan kepala. Sangat bagus. Siaorow berkata dengan suara yang jelas, setiap orang yang tinggal di belakang mewakili kesetiaan mereka kepadaku. Mereka akan mendengarkan perintahku dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturanku. Jika ada yang menolak di kemudian hari, mereka akan dihukum sesuai hukum. Selanjutnya, Siaorow mulai mengatur seluruh ras elf. Dia menghitung jumlah orang dan mengeluarkan keputusan baru. Keputusan ini secara alami dipikirkan oleh Liu Yi dan yang lainnya. Dalam ras manapun yang hidup berkelompok, kelas tidak bisa dihilangkan. Bagaimanapun, ada perbedaan dalam kekuatan dan tanggung jawab, tapi kelas tidak berarti superioritas. Setiap orang harus melakukan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh kelas. Mereka tidak bisa melampaui peraturan. Dengan cara ini, setiap orang setara dan hak setiap orang terjamin. Tidak akan ada lagi perbudakan. Sedangkan untuk keseluruhan kastil, nilai kastil itu sangat besar. Jika mereka menjualnya, mereka bisa mendapat banyak uang. Meskipun Xiaorou tidak tinggal di dalamnya, dia tidak akan membiarkannya sia-sia. Luan langsung mencabut seluruh gunung dan bersiap untuk memindahkannya bersama kastil. Dia ingin melihat apakah dia bisa menjualnya dengan harga bagus. Tentu saja, semua kekayaan yang diperolehnya akan diserahkan kepada Ras Elf. Tidak peduli apakah itu aliansi APS atau Luan, mereka tidak akan terlalu mencampuri urusan internal Ras Elf. Bahkan keputusan tersebut dibahas bersama oleh lembaga Ting Teng dan Xiaorou. Bagaimana Xiaorou ingin mengembangkan Ras Elf di masa depan adalah urusannya sendiri. Setelah Xiaorou menjadi Ratu Elf, Liu Yi tidak berencana untuk tetap berada di sisinya. Sebaliknya, dia kembali ke perlombaan Elf dengan sepenuh hati untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Tentu saja, dalam perjanjian 10 tahun, Xiaorou harus tunduk kepada manajemen Ice Fire Alliance. Perlombaan Elf harus digunakan oleh Ice Fire Alliance. Hal ini jelas terlihat saat Xiaorou diperbudak oleh para Elf. Itu tidak dapat diubah. Faktanya, Liu Yi tidak mengkhawatirkan hal ini. Dia sangat mengenal Xiaorou. Bahkan jika Xiaorou menjadi Ratu Elf, dia pasti akan menganggap Luan sebagai dermawannya dan memperlakukannya sebagai tuannya. Hal ini tidak akan berubah untuk waktu yang lama. Tidak butuh waktu lama bagi Luan dan Yao untuk pergi. Namun, untuk memastikan keselamatan Xiaorou, Ice Fire Alliance diam-diam akan mengirim orang untuk tinggal di sini, termasuk Red Coat dan Black Bear King. Mereka akan datang ke sini secara bergiliran sampai Xiaorou duduk sepenuhnya. Setelah kembali ke kota APS, Luan memberitahu Liu Yi apa yang terjadi dalam perlombaan Elf. Liu Yi sedikit mengangguk. Semuanya diharapkan. Itu adalah hal yang bagus. Xiaorou membutuhkan waktu untuk memilah Ras Elf dan membangun kembali sistem. Ras Elf tidak dapat kami gunakan setidaknya selama sebulan, kata Liu Yi. Tapi bagaimanapun juga, persiapan kita tidak sia-sia. Oke, Luan menganggup dan bertanya, apakah Anda memiliki tujuan utama aliansi selanjutnya? Hanya satu, kata Liu Yi. Sejak Sekte mencoba menyerang satu sama lain, keadaan menjadi sangat damai kembali. Tak satupun Sekte yang berani menyerang dengan mudah. Bagaimanapun, serangan pertama lebih merupakan ujian. Serangan kedua mungkin nyata. Semua orang menunggu dan bersiap untuk pertempuran. Saat ini, aliansi APS harusnya diam dan tidak bergerak. Yang terbaik adalah menunggu dan melihat, mengembangkan secara diam-diam dan menyerap lebih banyak ahli. Jadi hanya ada satu hal yang perlu kita lakukan. Liu Yi memandang Luan dan menarik nafas ringan, pikirkan cara untuk menghancurkan Sekte Guang Yu. Hati Luan menegang. Dia memiliki niat yang sama. Dialah yang mengatakan bahwa dia ingin melawan Sekte Guang Yu. Tentu saja, dia tidak akan melupakannya. Jika bukan karena si cantik yang melarikan diri, dia tidak akan bertemu dengannya dan tidak akan menikahinya. Sekte Ungu Zen juga terpaksa mengungsi karena tekanan dari Sekte Guang Yu. Itu sebabnya beauty yang harus menderita selama 16 tahun. Adakah peningkatan? Luan bertanya. Ya. Liu Yi menganggup dan berkata, putra penatua Gegang dari Balai Seribu Racun dari Sekte Guang Yu bernama Getian Hao. Dia adalah putra hedonis murni yang telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dengan dukungan Gegang, dia selalu sombong. Bahkan setelah kami membunuh banyak anggota Sekte Guang Yu, mereka terus bertindak sesuka hati dan memamerkan kehebatan mereka di luar. Hanya saja jumlah penjaga di sekitar mereka bertambah. Namun, masih ada peluang. Membunuh mereka? Luan bertanya. Tidak. Membunuh mereka tidak akan banyak membantu. Yang perlu kita lakukan adalah memicu konflik. Liu Yi berkata. Luan terkejut dan bertanya, dengan siapa? Tentu saja, Sekte Apikarmalah yang melukai suamiku. Mata Liu Yi tajam ketika dia berkata, Sekte Apikarma memiliki kuil di banyak negara. Di antara kuil-kuil tersebut, ada sebuah kuil yang dibangun di ibu kota negara tingkat menengah. Kuil ini dikelola secara pribadi oleh Sekte Apikarma. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia segera mengerti apa yang ingin dilakukan Liu Yi. Kapan kita mulai bergerak? Luan bertanya. Lu Sa. Liu Yi berkata, setiap tiga hari, dia pasti akan muncul. Saat itu, kita bisa bergerak. 2.158 Lu Sa. Luan masih punya waktu satu setengah hari untuk berkultivasi. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat delapan tingkat menengah, dia tidak pernah bermalas-malasan. Pertama, dia pergi ke wilayah Laut Paling Selatan untuk membantu Bian King Liu dan Chu Yue kembali bersama. Lalu, ada masalah Xiaorou. Faktanya, kurang dari setengah bulan sebelum terobosan terjadi. Namun, jadwal yang padat itulah yang diinginkan Luan. Dia tidak mau bermalas-malasan. Kecuali dia hendak menerobos, hampir tidak ada gunanya berkultivasi dalam pengasingan. Berbicara tentang Bian King Liu dan Chu Yue, keduanya telah bersatu kembali setelah sekian lama. Liu Yi memberi Bian King Liu libur beberapa hari agar mereka berdua bisa akrab. Keduanya sempat melangsungkan pernikahan di rumah Bian King Liu. Orang tua Chu Yue juga setuju. Mereka sepenuhnya suami istri. Bian King Liu menemani Chu Yue di perairan pantai. Seringkali, dia berubah menjadi bentuk manusia. Kini, Bian King Liu juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan wujud manusianya. Sedikit banyak, tubuhnya akan terasa sedikit terbebani dan tidak nyaman. Namun beban seperti ini bisa dihilangkan setelah adaptasi yang lama. Sama seperti sekarang, Chu Yue tidak merasakan ketidaknyamanan dalam bentuk manusianya. Bian King Liu ingin menikahi Chu Yue lagi. Bagaimanapun, terakhir kali bukanlah kenangan yang baik. Namun, keduanya tidak terburu-buru. Mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan janji 10 tahun bersama Luan terlebih dahulu. Keesokan harinya, Luan membantu di Ice Fire Union. Dia tidak perlu khawatir tentang pengoperasian Ice Fire Union. Apalagi dia belum pernah berpartisipasi sebelumnya. Jika dia berpartisipasi dengan Gegabu, itu hanya akan menjadi penghalang. Liu Yi tahu bahwa Luan tidak bisa diam, jadi dia memintanya untuk mengajar para tetua di aliansi. Jika dia mengajari mereka lebih banyak sekarang, mereka mungkin bisa selamat dari pertempuran hidup dan mati. Tentu saja proses mengajarnya terbilang menyakitkan. Luan secara pribadi bertarung dengan orang-orang ini, menyebabkan para tetua ini sedikit banyak menderita beberapa luka. Namun, semuanya hanya luka ringan dan tidak serius. Tingkat pengajaran ini benar-benar berbeda dari apa yang diajarkan orang dalam kabut hitam kepadanya saat itu. Tepat ketika Luan sedang memberikan petunjuk kepada para tetua di lapangan umum di luar Istana Tuan Kota, sosok anggun dan cantik tiba-tiba-tiba di belakang Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu tidak lain adalah Kong Yan. Setelah Ruro pergi, Kong Yan membantu Liu Yi. Luan secara alami merasakan kedatangannya. Ketika dia mendarat di depannya, dia bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Saudari Yi sedang mencarimu. Kong Yan cepat berkata, seseorang datang berkunjung. Siapa? Luan kaget dan langsung bertanya. Saya juga tidak tahu, kata Kong Yan. Luan mengerutkan kening dan berkata, ayo pergi. Segera, keduanya terbang menuju Istana Tuan Kota dan segera tiba di kantor Liu Yi. Liu Yi sedang duduk di belakang meja panjang, dan dua orang sedang duduk di kursi di satu sisi ruangan. Ketika Luan melihat dua orang ini, dia langsung tercengang karena dia pernah melihat dua orang ini sebelumnya. Dia pernah melihat mereka sebelumnya, tapi mereka seharusnya hanya bertemu sekali. Pikiran ilahi Luan berpikir cepat, dan akhirnya, setelah dua tarikan napas, dia teringat identitas orang ini. Raja negeri musim dingin yang dingin dan penguasa sekte Tanah Suci. Luan menghampiri mereka berdua dan berkata, Aku ingat dengan benar, kan? Ketika mereka berdua melihat Luan datang, mereka segera bangkit dan dengan hormat berkata, Lu. Aliansi Master Lu, ini aku. Silakan duduk. Luan tersenyum dan berkata, Saya tidak tahu mengapa kalian berdua ada di sini kali ini. Apakah Anda sudah mengetahuinya dan ingin berdagang dengan saya untuk sumber es utara ekstrim? Benar sekali, ketika Luan masih menjadi guru surgawi tingkat ketujuh, dia pernah membantu Pangeran Ki menemukan seseorang bernama Guo Hanhua di delapan benua kuno. Kemudian, dia menemukan Tanah Suci musim dingin yang dingin di negara musim dingin yang dingin. Itu adalah dunia es dan salju, tetapi di luar Tanah Suci, penuh dengan tanaman hijau. Ini karena terdapat sumber es utara ekstrim di bawah Tanah Suci. Yang benar-benar menarik perhatian Luan adalah sumber es utara ekstrim ini sebenarnya memiliki kekuatan kematian. Hari itu, ketika Luan mengulurkan tangan untuk menyentuh sumber es utara ekstrim ini, dia tidak menyangka akan muncul pola merah di dalamnya, seperti darah. Meski hanya ada satu, Luan bisa dengan jelas merasakan aura kematian di dalamnya, yang mengejutkan Luan. Saat itu, dia mengusulkan untuk berdagang dengan Raja dan Master Sekte, tetapi keduanya tidak setuju. Bagaimanapun, ini adalah fondasi Tanah Suci, dan ini sangat penting. Belakangan, Luan pada dasarnya melupakan masalah ini. Jika dia tidak melihat mereka berdua lagi hari ini, dia mungkin tidak akan mengingatnya. Mendengar kata-kata Luan, Raja dan Master Sekte tidak berani duduk sama sekali dan dengan cepat berkata, Ya, ya, suara mereka jelas gemetar dan penuh ketakutan. Tidak ada jalan lain, Luan dan wanita yang duduk di sebelahnya adalah guru surgawi tingkat ke-8. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Itu bagus. Luan tersenyum dan berkata, Kenapa kalian berdua tidak datang lebih awal? Kamu membuatku menunggu. Nada suara Luan benar-benar menyesal dan bercanda, tapi itu mengejutkan mereka berdua. Raja buru-buru menjelaskan, bukan itu. Sejak Januari, kami telah mencari Ice Fire Alliance kemana-mana. Pada saat itu, aliansi Master Lu berkata untuk bertanya di empat Laut Selatan. Saya akhirnya mengetahui bahwa Ice Fire Alliance telah pindah. Saya pergi ke kota Laut Selatan untuk menanyakan dan menemukan bahwa aliansi APS juga telah mundur. Saya telah bertanya-tanya dan akhirnya menemukan wilayah Ice Fire Alliance. Orang-orang di wilayah itu yang membawaku ke sini. Melihat penjelasan gugup keduanya, Luan tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, Kalian berdua tidak perlu terlalu berhati-hati. Jadilah seperti hari itu. Ketika keduanya melihat bahwa Luan tidak menyalahkan mereka, Mereka merasa lega dan bahkan menyekak keringat dingin di wajah mereka. Sikap Luan membuat mereka merasa lebih nyaman. Master Sekte tersenyum canggung dan berkata, Saya tidak menyangka Master Aliansi Lu akan bertanggung jawab atas aliansi sebesar ini. Saya juga tidak menyangka kekuatan aliansi Master Lu akan meningkat begitu cepat. Ini hanya keberuntungan. Luan berkata sambil tersenyum, Mengapa kalian berdua datang pada waktu yang sama? Bukankah tidak ada orang yang mengelola kerajaan musim dingin yang dingin? Raja dan Master Sekte saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Luan terkejut dan bertanya, Apakah kerajaan musim dingin yang dingin telah diserang? Iya. Sang Raja menunjukkan senyuman yang sangat pahit dan berkata, Sejujurnya dengan aliansi Master Lu, Kerajaan musim dingin yang dingin sudah tidak ada lagi. Hari itu, kami cukup pintar untuk melarikan diri dengan cepat Dan membawa keluar semua murid di tanah suci. Sejak meninggalkan kerajaan musim dingin yang dingin, Kami telah mencari keberadaan aliansi Master Lu. Kami ingin menggunakan sumber es utara ekstrim Untuk membuat kesepakatan dengan aliansi Master Lu. Oke, Luan berkata, Kalian berdua, sebutkan harganya. Raja memandang Master Sekte. Master Sekte menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kami tidak menginginkan apapun. Kami hanya berharap, Aliansi Master Lu dapat memberi kami dan murid-murid kami tempat tinggal di wilayah tersebut. Itu benar. Raja menganggup dan berkata, Dunia sedang dalam kekacauan. Mendapatkan tempat yang aman lebih baik daripada memiliki lebih banyak harta. Melihat Raja dan Master Sekte, Mata Luan sedikit menyipit dan alisnya menegang. Bahkan permintaan dari Guru Surgawi tingkat 7 sangat rendah hati, Apalagi orang-orang biasa di dunia. Melihat Luan mengerutkan kening, Raja dan Master Sekte berpikir bahwa Luan tidak mau dan dengan cepat berkata, Jika aliansi Master Lu tidak setuju, Kami juga bersedia memberi Anda sumber S Utara yang ekstrim. Luan terkejut dan mengerti bahwa keduanya telah salah paham. Dia berkata, Kalian berdua dapat yakin, Meskipun wilayah aliansi APS saya tidak banyak, Tetapi juga tidak sedikit. Anda dan para murid tanah suci bisa masuk. Namun, Ice Fire Alliance tidak stabil seperti yang Anda kira. Kita tidak bisa lepas dari kekacauan yang terjadi di dunia. Wilayah kami bukanlah tempat yang aman. Saya hanya setuju untuk mengizinkan Anda memasuki wilayah tersebut, Tetapi saya tidak dapat menugaskan siapapun untuk melindungi keselamatan Anda. Cukup. Raja segera bangkit dan membungkuk. Terima kasih, Aliansi Master Lu. Master Sekte juga sama. Dia segera bangkit dan mengucapkan terima kasih. Liu Yi memanggil para tetua dan mengatur orang-orang ini di sebuah kota besar di empat wilayah. Kota ini makmur dan tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup dalam kemiskinan. Sebelum pergi, Raja dan Master Sekte secara alami tahu bahwa mereka harus menyerahkan sumber es utara ekstrim. Master Sekte Tanah Suci menyerahkan sebuah cincin kepada Luan dan berkata, Master Aliansi Lu, sumber es utara ekstrim ada di cincin luar angkasa ini. Oke, Luan mengambilnya dan berkata, Kalian berdua, hati-hati. Segera, keduanya dibawa pergi oleh para tetua. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di ruangan itu. Luan ingat bahwa sumber es utara ekstrim adalah sebuah kubus dengan sisi sepuluh kaki. Ruangan ini tidak dapat menampungnya, jadi dia terbang ke wilayah keluarga di sebelah Danau Ungu. Liu Yi belum pernah melihat sumber es utara ekstrim sebelumnya. Dia mengikuti Luan untuk melihatnya. Keduanya datang ke pavilion Luan di sebelah Danau Ungu. Ada ruang yang sangat besar di bawah pavilion, cukup untuk menampung sumber es utara ekstrim. Luan membuka cincin luar angkasa. Tiba-tiba, udara sedingin es muncul dan sebagian besar sumber es utara ekstrim muncul di hadapannya. Es batu berwarna putih dingin yang tidak dapat ditembus membuat seluruh ruang bawah tanah menjadi sangat dingin. Di salah satu sisi es batu terdapat pola merah yang sangat jelas terlihat hampir memanjang ke permukaan. Ini adalah pola berwarna darah yang ditinggalkan oleh Luan ketika dia melakukan kontak dengan sumber es utara ekstrim. Melihat pola ini lagi, pikiran tentang hari itu muncul lagi di benak Luan. Dia tidak tahu mengapa sumber es utara ekstrim memiliki kekuatan kematian. 2.159 Liu Yi berjalan ke sisi Luan. Melihat pola seperti darah, dia sangat terkejut. Dia hanya mendengar Luan menyebutkannya sekali, tapi melihatnya dengan matanya sendiri, dia juga merasa itu agak tidak terbayangkan. Sumber es utara yang ekstrim memang merupakan hal yang bagus. Liu Yi berkata sambil merasakan udara dingin. Meski udara dinginnya sangat dingin, namun memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Selama seseorang tidak tinggal terlalu lama di samping sumber es utara ekstrim, hal itu pasti akan lebih bermanfaat daripada membahayakan tubuh seseorang. Tapi pola merah ini sungguh aneh. Luan sedikit mengangguk. Sumber es utara ekstrim pada dasarnya hanya berguna bagi guru surgawi tingkat 6, dan tidak banyak berguna bagi persatuan APS. Energi di sumber es utara ekstrim ini pada dasarnya telah habis, tetapi dia tidak merasakan sakit hati apapun. Dia langsung mengangkat tangannya, dan seketika seberkas cahaya menembus sumber es utara ekstrim, membelahnya menjadi dua bagian. Hu! Udara dingin melonjak tajam, dan kedua bagian itu terpisah ke kiri dan kanan. Ketika Luan melihat bagian dalam sumber es utara ekstrim, alisnya menegang. Karena selain udara dingin, ada juga kekuatan kematian. Dari 10 zang sumber es utara ekstrim, 20 zang tengah pada dasarnya adalah darah beku. Darah itu penuh dengan kekuatan maut. Bahkan jika dibekukan, itu tidak dapat sepenuhnya mencegah penyebaran kekuatan kematian. Tapi, yang membuat Luan khawatir adalah tidak ada batu bulan merah gunung berdarah di dalamnya. Untuk berjaga-jaga, Luan langsung menghancurkan seluruh sumber es utara ekstrim. Batu bulan merah gunung berdarah itu sangat keras. Bahkan sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, jadi dia tidak perlu khawatir akan menghancurkannya. Namun pada akhirnya, meski seluruh sumber es utara ekstrim hancur total, batu bulan merah gunung berdarah tetap tidak ada. Es darah yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya hancur, dan kekuatan kematian muncul. Agar benda ini tidak mencemari pavilionnya, Luan langsung menyimpan semua pecahannya ke dalam cincin luar angkasanya, hanya menyisakan sepotong es darah di tangannya. Luan merasakan kekuatan kematian. Kita harus tahu bahwa bahkan kekuatan kematian dibagi menjadi 3, 6 dan 9 tingkatan, apakah itu murni atau tidak. Energi kematian Luan murni dan tidak mengandung atribut lainnya. Namun, energi kematian yang dihasilkan dari Vichy Mountain Monstone seringkali tercampur dengan banyak atribut lainnya, terutama atribut Yin. Setidaknya, energi kematian yang dilihat Luan menggunakan Vichy Mountain Monstone tidaklah murni. Namun, energi kematian dalam es darah sangat murni dan tidak mengandung atribut lainnya. Merasakan kekuatan di dalam, ekspresi Luan menjadi serius. Bahkan tanpa batu bulan merah gunung berdarah, Luan masih sangat bingung. Faktanya, dia bahkan lebih bingung dibandingkan jika dia memiliki batu bulan merah gunung berdarah. Sekarang kalau dipikir-pikir, Laut Utara Jauh adalah tempat paling misterius. Dalam persepsi masyarakat, wilayah Laut Paling Selatan merupakan tempat paling berbahaya. Namun meski begitu, setidaknya semua orang tahu kalau itu sangat berbahaya. Ada banyak binatang dan ras aneh yang kuat di sana. Namun, setidaknya banyak hal yang sudah diketahui. Namun, wilayah Laut Paling Utara sangatlah berbeda. Mengapa klan Hachiko memasang penghalang di tepi wilayah Laut Paling Utara yang hanya bisa dimasuki oleh Master Surga di bawah level 7? Kompetensi Luan saat ini tidak sama dengan saat pertama kali memasuki wilayah Laut Paling Utara. Pada saat itu, dia tidak menganggap penghalang itu sesuatu yang istimewa. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir, berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan penghalang sebesar itu di tepi wilayah Laut. Selain itu, ia masuk jauh ke Laut dan harus menahan serangan manusia dan binatang aneh kapan saja. Itu hanya menggunakan kekuatan untuk mengubah seluruh dunia. Mengapa klan Hachiko menghabiskan begitu banyak energi untuk melakukan hal seperti itu? Memikirkan hal ini, tubuh Luan gemetar. Hanya ada dua kemungkinan untuk memasang penghalang. Mereka bisa mengisolasi atau melindungi sesuatu. Dan, mengapa klan bintang menyebar berada di wilayah Laut Paling Utara? Sepuluh ribu tahun yang lalu, mereka adalah salah satu dari empat klan besar. Mengapa mereka dipenjarakan di wilayah Laut Paling Utara oleh klan Hachiko? Meskipun klan bintang penyebar kuat, mereka tidak sekuat Sengoku. Bahkan Sengoku diizinkan tinggal di delapan benua kuno. Mengapa klan bintang menyebar dibuang ke wilayah Laut Paling Utara? Apa yang sebenarnya terjadi? Luan melihat es darah di tangannya dan mengerutkan kening. Terlalu banyak hal yang tidak dia mengerti. Dia bahkan merasa mereka terlalu jauh darinya. Apa yang dilihatnya sekarang masih sebatas dunia yang bisa dilihatnya, yaitu dunia yang ingin ditunjukkan klan Hachiko kepada dunia. Dan, dunia yang tidak bisa dia lihat mengandung kekuatan yang lebih kuat lagi. Luan mengerutkan kening dan merenung. Liu Yi melihat wajah Luan yang merenung dan tidak mengganggunya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Luan memasukkan es darah ke dalam cincin yang diberikan pemimpin sekte kepadanya. Dia berkata, Buang cincin ini. Oke, aku akan mendengarkanmu. Liu Yi terkejut. Tentu saja dia tidak akan menolak. Dia berkata, Tapi, apakah ada masalah? Saya belum tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi itu pasti ada hubungannya dengan klan Hachiko. Jika klan Hachiko tidak ingin orang lain mengetahuinya, kita tidak perlu ikut campur. Ayo lakukan urusan kita sendiri dulu. Oke, Liu Yi menganggup dengan lembut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, hari operasi melawan Sekte Guangyu. Menurut kebiasaan Getian Hao, dia pasti akan pergi ke rumah bordil di kota kerajaan untuk bersenang-senang. Status Getian Hao tinggi dan keluarga kerajaan dikendalikan oleh Sekte Guangyu. Bahkan jika dia menyebabkan keributan di kota kerajaan, tidak ada yang berani melakukan apapun. Ditambah lagi, dia adalah guru surgawi tingkat 7. Kekuatannya cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan di kota kerajaan. Siang hari, di kota kerajaan negara kelas menengah. Di bawah perintah Sekte Guangyu, semua orang di kota kerajaan dilarang memakai topi, kerudung, atau topeng. Ini adalah aturan yang ditetapkan setelah Sekte Guangyu diserang berkali-kali. Meskipun mungkin tidak berguna, namun tetap memiliki efek tertentu. Pada saat ini, sosok yang sangat biasa sedang berjalan di jalanan. Itu adalah Luan. Dia berpakaian sederhana dan terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memakai topi jerami di jalanan. Oleh karena itu, dia tidak menyamar dan hanya berjalan di kota kerajaan. Dia satu-satunya yang menjalani operasi hari ini. Saat ini, dia sedang berjalan-jalan di depan rumah bordil terbesar di kota kerajaan. Dia sedang berjalan-jalan di toko-toko di kedua sisi jalan. Dia terlihat seperti pejalan kaki biasa, namun kenyataannya, dia menyembunyikan aura dan indranya. Dia menggunakan matanya untuk menatap pintu masuk rumah bordil. Menurut intelijen, G. Tianhao adalah orang yang suka melakukan pesta pora di siang hari. Siang hari adalah waktu baginya untuk bersenang-senang. Saat Luan sedang bermain porselen di toko barang antik, dia tiba-tiba melihat beberapa sosok turun dari langit dan mendarat di depan rumah bordil. Cara mereka turun dari langit langsung membuat orang-orang di sekitarnya menyingkir. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Banyak rakyat jelata berdiri di samping dan menyaksikan. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan ketakutan. Pandangan seperti itu sangat menyenangkan bagi orang-orang ini. Di toko, Luan juga melihat beberapa orang ini. Total ada lima orang. Empat dari mereka adalah guru surgawi tingkat delapan. Dua di antaranya berada di level delapan menengah sementara dua lainnya berada di level delapan akhir. Hanya orang di tengah yang merupakan guru surgawi tingkat tujuh. Orang-orang di sekitarnya jelas-jelas melindunginya. Dari segi kekuatan, meskipun kelima orang ini mengenakan pakaian biasa, mereka hanya berasal dari sekte Guangyu. Dari segi status, orang yang berada di tengah tidak diragukan lagi adalah G. Tianhao. Sudah waktunya untuk bergerak. Luan meletakkan porselen di tangannya dan berjalan keluar pintu. Sejujurnya, meskipun dia sendirian, dia tidak menaruh perhatian pada empat guru surgawi tingkat delapan ini. Bahkan jika mereka bertarung, dia tidak hanya yakin bahwa dia bisa melarikan diri, tapi dia juga yakin bahwa dia bisa membunuh mereka berempat dan melarikan diri tanpa cedera. Namun, dia tidak di sini untuk bertarung hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan datang sendiri. Dengan kekuatan kelima orang ini, mereka bisa langsung terbang ke rumah bordil tanpa ketahuan. Mereka tidak perlu muncul di pintu. Kelima orang ini di sini hanya untuk memamerkan kekuatan dan kesombongan mereka. Melihat kelima orang itu datang, pemilik rumah bordil segera menyambut mereka sambil tersenyum. Dia bahkan lebih antusias dibandingkan saat dia melihat orang tuanya sendiri. Bagaimana itu? Apakah kamu siap? G. Tianhao melihat ke arah petugas pengadaan dan bertanya dengan keras. Tentu saja kami siap. Sepuluh gadis perawan, yang tertua belum genap enam belas tahun. Semuanya telah dicuci bersih dan menunggu Anda di rumah. Kata pihak pengadaan dengan antusias. Mata G. Tianhao berbinar. Dia menganggup puas dan berkata kepada empat tetua di sampingnya, dua untuk kalian masing-masing. Saya tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Mari kita nikmati bersama. Keempat tetua juga tersenyum dan menganggup puas. Faktanya, mengikuti G. Tianhao bukanlah sebuah tugas. Sebaliknya, itu sangat nyaman. Segera, mereka berlima berjalan ke atas. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol dan tertawa bersama para pelacur yang mereka lihat. Mereka siap memasuki rumah tender mereka sendiri. 2.160 Untuk mencegah masalah, mereka berlima mempunyai kamar yang bersebelahan. Kamar G. Tianhao secara alami berada di tengah-tengah mereka berlima. Setelah mereka berlima naik ke atas, mereka tersenyum satu sama lain dan memasuki kamar masing-masing sebelum menutup pintu di belakang mereka. Di dalam ruangan, memang ada dua gadis yang menunggu. Ada dua gadis di setiap kamar, dan mereka berdua adalah gadis yang sangat cantik. Namun, wajah gadis-gadis ini sangat pucat saat ini, dan mereka semua mengenakan pakaian tipis yang tidak bisa menutupi tubuh mereka sama sekali. Separuh dari tubuh mereka terbuka, dan mereka sangat menarik. Mereka tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melawan. Tidak semua orang berani mati. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang di depan pintu berjalan ke arah mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyusut hingga ke kaki tempat tidur dan terus memohon kepada para pria tersebut untuk melepaskan mereka. Yang tidak diketahui gadis-gadis ini adalah bahwa rasa takut, rendah hati, dan memohon seperti itu tidak akan membuat para pria melepaskan mereka. Sebaliknya, hal itu justru akan semakin merangsang hasrat pria. Mereka melepas pakaian mereka dan berjalan ke arah mereka. Di ruang tengah, Gai Tianhao melakukan hal yang sama. Melihat kedua gadis yang meringkuk di tempat tidur, dia begitu gembira hingga pembuluh darahnya membengkak. Dia segera melepas pakaiannya dan berlari ke sisi tempat tidur dengan penuh semangat. Dia langsung melompat ke arah kedua gadis itu. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba muncul. Tanpa peringatan apapun, cahaya biru muncul di tepi tempat tidur. Gai Tianhao tercengang saat melihat cahaya biru. Dia melompat ke tempat tidur dengan sangat lambat, seperti orang biasa. Merasakan bahaya, dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuhnya agar dia tidak jatuh ke tempat tidur. Namun, Luan tidak setuju. Luan menendang dan langsung menendang punggung pria itu, mengirimnya langsung ke barisan transmisi. Suara mendesing. Cahaya biru menghilang, dan susunan transmisi ditutup. Hanya dua gadis dan Luan yang tersisa di kamar. Benar, Luan telah tiba di sini sebelumnya. Setelah mereka berlima muncul, dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya saat memasuki rumah bordil. Dia diam-diam menyebarkan persepsinya dan dengan cepat merasakan ada sepuluh gadis di lima kamar yang berdekatan. Kesepuluh gadis ini dibiarkan masuk begitu saja karena mereka tidak ada di sini ketika dia tiba di pagi hari. Dia memanfaatkan waktu ketika mereka berlima naik ke atas untuk memasuki ruang tengah terlebih dahulu. Dia juga memasang susunan transmisi di tepi tempat tidur dan menyembunyikan dirinya di dekat tempat tidur. Benar saja, G. Tian Hao datang ke kamar tempat dia bersembunyi. Rencananya berjalan lancar. Namun, setelah menyelesaikan misinya, Luan tidak ingin pergi. Saat ini, dia sudah berganti pakaian Hei Guang dan memakai topengnya. Bahkan jika kedua gadis itu melihatnya, dia tidak khawatir akan mengungkap identitasnya. Rencananya, dia harus bersembunyi di ruang penciptaan lagi agar mereka berempat tidak dapat menemukan apapun dan pergi. Namun, Luan tidak melakukannya. Bang! Seketika, pintu bahkan dinding ruangan pun hancur. Guru surgawi tingkat 4 bergegas masuk ke ruangan dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di dekat jendela. Itu adalah musuh. Segera, mereka berempat memastikan bahwa orang-orang dari sekte Guang Yu telah dibunuh di rumah bordil dan ibu kota kerajaan. Namun, musuh hanya membunuh anak buahnya dan tidak melukai warga sipil. Oleh karena itu, mereka memperoleh informasi tentang musuh dari banyak keluarga sipil. Pakaian dan topeng orang dihadapannya sama persis dengan informasi yang diperolehnya. Ketika pria berbaju hitam melihat mereka berempat, dia segera berbalik dan melompat keluar jendela. Melihat hal tersebut, mereka berempat buru-buru mengejar. Segera, lima sosok melintas di langit di atas ibu kota. G. Tian Hao telah menghilang. Mereka berempat tidak akan pernah membiarkan pria berbaju hitam itu pergi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tetua agung. Bang. Jangan berpikir untuk pergi. Salah satu dari mereka berteriak, di mana G. Tian Hao. Luan tentu saja tidak akan membalasnya. Melihat mereka berempat telah selesai mengumpulkan kekuatan mereka dan hendak menyerangnya dengan teknik surgawi mereka, dia yang terbang di depan segera mengubah arah. Meskipun dia sudah jauh dari ibu kota kerajaan, dia langsung turun dan bergegas menuju gunung tak berpenghuni. Bang. Mereka berempat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria berbaju hitam itu telah menabrak gunung. Mata mereka menjadi dingin saat mereka segera menggunakan semua teknik surgawi mereka. Gemuruh. Empat teknik surgawi menghantam gunung, menciptakan suara gemuruh yang sangat keras. Di bawah serangan gabungan mereka berempat, belum lagi gunung kecil ini, bahkan tanahnya pun diledakkan menjadi kawah besar yang lebarnya ribuan kaki dan kedalamannya ribuan kaki. Meski bisa menghalangi pandangan mereka berempat, itu tidak bisa menghalangi indera mereka. Namun, mereka berempat gemetar karena menyadari tidak ada seorang pun di dalam kawah. Dia telah menghilang. Mereka berempat kaget dan segera bergegas menuju kawah. Mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menerbangkan debu tetapi ternyata kawah tersebut benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kecepatan pria berbaju hitam, tidak mungkin dia bisa menghindari teknik surgawi mereka. Bagaimana dia bisa menghilang? Mereka berempat bingung tapi juga sangat gugup. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menemukannya. Namun, mereka tidak boleh menyerah. Salah satu dari mereka kembali ke sekte untuk melaporkan masalah ini sementara tiga lainnya terus mencari. Di dalam rumah bordil. Situasi yang tiba-tiba ini telah membuat penjaga rumah bordil ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apalagi ledakan besar yang datang dari jauh, bahkan sempat menyebabkan seluruh ibu kota kerajaan berguncang hebat. Dia tidak lagi berminat untuk berbisnis saat dia berdiri di rumah bordil, gemetar, menunggu orang-orang dari sekte Guang Yu kembali. Kesepuluh gadis muda itu juga meringkuk ketakutan di tempat tidur di lima kamar, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Pada saat ini, cahaya biru muncul lagi di ruangan itu dan berdiri di depan kedua gadis muda itu. Ketika gadis-gadis muda melihat pria berbaju hitam, wajah mereka menjadi semakin pucat saat air mata mengalir di pipi mereka. Apakah kamu punya keluarga? Luan berbicara tapi dengan sengaja mengubah suaranya menjadi rendah dan serak, seperti pria parubaya. Kedua gadis muda itu menangis dan menggelengkan kepala. Salah satu dari mereka berkata, ketika kami ditangkap, keluarga kami semua dibunuh. Di balik topeng, alis Luan berkerut semakin erat. Karena gadis-gadis muda ini tidak memiliki ikatan, dia tidak perlu terlalu mempertimbangkannya. Dia berkata, Jika kamu tidak ingin dinajiskan, bangunlah dan ikuti aku. Kedua gadis muda itu gemetar. Setelah bertukar pandang, mereka buru-buru bangkit dari tempat tidur dan mendatangi Luan. Delapan gadis muda lainnya membuat pilihan yang sama. Luan tidak mengirim mereka ke wilayahnya tetapi ke kota yang tidak dilanda kekacauan. Dia memberi mereka beberapa pakaian dan uang yang cukup sebelum berangkat. Dia hanya bisa membantu mereka sampai saat ini sebelum berbalik untuk pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan tidak tinggal lama saat dia kembali ke kota es dan api. Saat dia melepas topengnya, Liu Yi memasuki ruangan dari luar. Melihat Luan tidak terluka, dia menghela nafas lega dan bertanya, Bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Luan menganggup dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia berkata, Getian Hal telah pergi, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Liu Yi tersenyum dan berkata, akan aneh jika Playboy seperti itu bisa keluar hidup-hidup dari tangan Ye Fire Sek. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di dalam wilayah Sekte Api Ye, di ibu kota negara berukuran sedang. Sekte Ye Fire memiliki banyak kuil di luar, dan kuil di ibu kota adalah salah satu yang terbesar. Itu adalah tempat ziarah bagi umat Buddha di dunia, dan skalanya sangat besar. Untuk menjaga stabilitas dan keamanan kuil, Sekte Api Ye juga mengirimkan orang untuk ditempatkan di sini sepanjang tahun. Namun, tentu saja hal semacam ini tidak bisa dilakukan oleh para sesepuh. Para murid guru surgawi tingkat 7 sudah cukup untuk menjaga stabilitas. Ada total 20 murid di kuil, dan hanya dua di antaranya yang merupakan guru surgawi tingkat 7. Mereka berada di tahap akhir dari level 7 dan tahap tengah dari level 7. Ada juga 6 murid guru surgawi tingkat 6, dan 12 murid sisanya berada di bawah tingkat 6. Namun, kekuatan seperti itu cukup kuat di negara berukuran sedang, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Namun, hari ini merupakan pengecualian. Saat itu tengah hari, dan itu adalah waktu ketika yang Ki adalah yang terkuat. Saat itu juga jumlah jamaah haji paling banyak. Saat ini, di aula terbesar Candi, total ada 8 patung Buddha yang berdiri di sana. Setiap patung Buddha tingginya 10 kaki, dan sangat megah. Pada saat ini, dua murid guru surgawi tingkat 7 dari Sekte Api Ye akan muncul untuk memimpin situasi dan membacakan sutra untuk semua orang. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, cahaya biru menyala, diikuti dengan suara, bang, yang keras, membuat semua orang ketakutan. Semua orang kaget dan buru-buru menoleh. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Dari patung Buddha yang rusak, seorang pria tanpa pakaian di tubuhnya bergegas keluar. Setelah pria itu bergegas keluar dengan wajah tertutup debu, dia mengutup, tempat apa ini? Kalimat ini langsung membuat wajah umat Buddha menjadi ungu, apalagi orang-orang dari Sekte Api Ye. Siapa kamu? Seorang murid dari Sekte Api Ye berteriak, beraninya kamu berbicara begitu arogan di sini. Keledai botak? Apa katamu? G. Tianheo langsung marah dan berteriak, saya dari Sekte Api Ye. Apakah kamu ingin mati? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!